Untuk sesaat, sakit hati, kemarahan, dan kebencian memenuhi seluruh tubuh dan pikiran Qin Fei Yang. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki ayah seperti itu. Dia sangat dingin dan tidak punya hati. Apakah kesalahannya? Membunuhnya sekali saja tidak cukup. Kenapa dia harus membunuhnya untuk kedua kalinya? Ledakan. Kemarahan yang mengerikan keluar dari tubuh Qin Fei Yang. Dia menatap kaisar seperti binatang gila dan meraung. Mengapa? Mengapa? Jika dia dibunuh kali ini karena dia membunuh pangeran pertama, dia akan menerimanya. Tapi bagaimana dengan pertama kalinya? Apa alasannya? Namun, wajah kaisar masih tanpa emosi dan dingin. Tubuh, rambut, dan kulitku berasal dari orangtuaku. Jika kamu ingin membunuhku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi tidakkah kamu ingin aku mati mengetahuinya? Qin Fei Yang meraung. Sejak awal, kamu seharusnya tidak muncul di dunia ini. Kaisar akhirnya berbicara. Tapi Qin Fei Yang sama sekali tidak mengerti arti kalimat ini. Apa maksudnya dia tidak seharusnya muncul di dunia ini sejak awal? Karena dia seharusnya tidak muncul, mengapa dia melahirkan dan membesarkannya? Kaisar tidak melanjutkan penjelasannya. Dia berbalik dan menganggup ke guru istana dan tidak melihat ke arah Qin Fei Yang lagi. Melihat sosok yang familiar namun aneh, hati Qin Fei Yang hampir meledak. Dia menutup matanya karena kesakitan. Tidak mudah baginya untuk kembali ke ibu kota kekaisaran, tapi dia mendapatkan akhir yang seperti itu. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia begitu bodoh? Dia tidak tahu bahwa tidak akan ada hasil, tapi dia masih terus mengejar. Pada saat yang sama, tekanan guru kekaisaran dengan tegas memenjarakan Qin Fei Yang. Dia berkata, kematian adalah akhir terbaik bagimu. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Qin Fei Yang. Desir. Qin Fei Yang tiba-tiba membuka matanya. Dua cahaya dingin keluar dari matanya. Kamu ingin aku mati? Aku tidak akan mati. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesal. Dia tersenyum dingin dan hendak memasuki kastil kuno. Tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa memasuki kastil kuno. Apa yang sedang terjadi? Apakah karena tekanan dari guru kerajaan? Suara mendesing. Saat ini, kekuatan takasat mata yang menakutkan keluar dari ujung jari master kekaisaran. Seperti anak panah, ia melesat ke arah dada Qin Fei Yang. Saat ini, Qin Fei Yang putus asa. Bahkan setelah membuka gerbang potensi tingkat kelima, dia masih tidak mampu menahan tekanan guru kerajaan. Seberapa kuat dia? Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anakku. Melihat Qin Fei Yang akan mati, wanita cantik itu tiba-tiba berteriak dingin. Auranya seperti pelangi saat dia dengan paksa melepaskan diri dari tekanan guru negara dan melangkah ke depan Qin Fei Yang. Engah. Langsung. Energi tak berbentuk itu memasuki dadanya, dan semburan darah menyembur keluar. Ibu. Melihat pemandangan ini, mata Qin Fei Yang langsung memerah. Dia ingin menyelamatkan ibunya, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia ingin membawa ibunya bersamanya, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia belum pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Tian Er, cepat pergi dan jangan pernah kembali. Wanita cantik itu berkata tanpa menoleh ke belakang. Aura besar mengalir menuju Qin Fei Yang. Tekanannya dipatahkan di tempat, dan Qin Fei Yang juga meledak. Ibu, ikutlah denganku. Teriak Qin Fei Yang. Sekarang, satu-satunya hal yang dia pedulikan hanyalah ibunya. Saya benar-benar tidak bisa pergi. Ingat, kamu harus hidup dengan baik. Pergi cepat, cepat. Wanita cantik itu berteriak dengan marah. Pengajar istana mengangkat alisnya. Dengan cepat, dia bergegas menuju Qin Fei Yang. Desir. Wanita cantik itu maju selangkah dan berdiri di depan guru istana lagi. Dia berkata dengan cemas, Tian Er, cepat pergi. Ibu memohon padamu, oke. Saya. Wajah Qin Fei Yang dipenuhi ketidakberdayaan. Dia tidak ingin pergi. Karena dia tidak tahu apakah dia bisa bertemu ibunya jika dia pergi. Namun, jika dia tetap tinggal, hasil akhirnya adalah kematian. Tidak akan ada harapan. Permaisuri, maaf telah menyinggung perasaanmu. Guru kerajaan jelas sudah kehilangan kesabarannya. Dia seperti hantu. Dia mendarat di depan wanita cantik itu seperti kilat dan menamparkan perut bagian bawah wanita cantik itu. Engah. Wanita cantik itu memuntahkan seteguk darah. Wajahnya langsung menjadi pucat. Ibu. Bajingan tua, aku akan bertarung denganmu. Qin Fei Yang sangat cemas hingga matanya menjadi merah. Dia mengeluarkan Chang Sui dan bergegas menuju guru kerajaan dengan ceroboh. En. Jadi belati ini ada di tanganmu. Ketika guru kerajaan melihat Chang Sui, wajah lamanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Desir. Dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Qin Fei Yang dengan gila. Matanya dipenuhi keserakahan. Aku mohon, cepat pergi, Tianer. Wanita cantik itu tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia hanya bisa memohon dengan getir. Namun, Qin Fei Yang sepertinya tidak mendengarkannya. Dia menatap guru kerajaan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Saat ini, dia hanya melihat guru kerajaan di matanya. Dia ingin memotong bajingan tua yang menyakiti ibunya ini menjadi beberapa bagian. Tapi tiba-tiba, sebuah kekuatan misterius turun. Qin Fei Yang hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan. Saat berikutnya, dia muncul di tempat yang familiar. En. Melihat Qin Fei Yang menghilang tanpa jejak tanpa peringatan apapun, pengajar negara tercengang. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan bersembunyi di kastil kuno itu? Dia tersenyum menghina. Kekuatan misterius yang tak terlihat muncul dari atas kepalanya dan melonjak ke segala arah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa lolos dari pencarian Divine Senseku? Tapi kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah. Mata tuanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat yang sama, di ruang rahasia, Lu Xing Chen sedang mengemudikan benda dewa luar angkasa secepat tilat. Qin Fei Yang juga sedikit linglung. Mengapa Lu Xing Chen ada di sini? Tapi ketika dia sadar kembali, ekspresinya langsung berubah. Dia buru-buru berteriak, Kembalilah, aku tidak bisa meninggalkan ibuku sendirian. Lu Xing Chen terdiam, wajahnya serius. Qin Fei Yang meraung, apakah kamu mendengar itu? Cepat kembali. Lu Xing Chen mengerutkan kening dan berteriak, Bisakah kamu tenang? Apakah anda masih Qin Fei Yang yang saya kenal? Saya tidak bisa tenang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu tidak bisa tenang, Kamu harus tenang. Apakah kamu tahu seberapa kuat guru kerajaan itu? Biar ku beritahu, Dia sudah memadatkan rasa ilahinya. Tahukah kamu apa itu Divine Sense? Divine Sense, Hanya mereka yang telah melangkah ke ranah dewa perang Yang dapat memilikinya. Dengan kekuatannya, Belum lagi kamu, Bahkan di seluruh kekaisaran Qin besar, Mungkin tidak ada orang yang bisa menandinginya. Lu Xing Chen berkata dengan suara yang dalam. Alam dewa perang. Mata Qin Fei Yang bergetar. Dewa perang, Itu adalah dewa legendaris, Dengan kemampuan menghancurkan langit dan bumi. Divine Sense meresap kemana-mana. Tidak peduli seberapa kecil sesuatu, Ia dapat ditangkap. Termasuk benda dewa luar angkasa. Jika saya tidak melarikan diri tepat waktu, Saya khawatir saya akan mati di sana. Kata Lu Xing Chen. Tapi ibu. Qin Fei Yang bingung. Jangan khawatir. Ibumu akan berinisiatif untuk tinggal di istana kekaisaran, Yang berarti kaisar tidak akan menyakitinya. Mengenai luka-lukanya, Kamu tidak perlu khawatir. Karena bagi orang kuat seperti dia, Kerusakan jantung tidak berakibat fatal. Terlebih lagi, Istana kekaisaran tidak kekurangan pil pelindung jantung. Kata Lu Xing Chen. Tetapi, Qin Fei Yang masih ingin mengatakan sesuatu. Bisakah kamu tidak pelin-pelan? Tugas pertamamu sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu sendiri. Jika aku benar-benar mengirimu kembali sekarang, Bisakah kamu mengalahkan guru kerajaan? Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, Bagaimana kamu bisa menyelamatkan ibumu? Lu Xing Chen berkata dengan marah. Qin Fei Yang terdiam. Ya. Pengajar istana sangat kuat, Bisakah dia mengalahkannya? Akhirnya. Dia menenangkan diri dan berkata, Maaf. Dapat dimengerti. Lagipula, Tidak ada yang bisa menanggung hal semacam ini. Jika itu aku, Aku mungkin lebih gila dan putus asa darimu. Lu Xing Chen menghela nafas. Qin Fei Yang memegangi dadanya yang sakit dan bertanya, Apakah kamu yakin ibuku akan baik-baik saja? Dia pasti akan baik-baik saja. Ibumu bisa melepaskan diri dari penindasan guru kerajaan, Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Menurut spekulasiku, Tingkat pengolahannya seharusnya berada di antara Kaisar Tempur Bintang 7 dan Bintang 9. Kata Lu Xing Chen. Sangat kuat. Qin Fei Yang tercengang. Dia bukan ibumu. Apakahmu tidak tahu apa kultifasinya? Lu Xing Chen mengerutkan kening. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya benar-benar tidak tahu. Ibu tidak pernah memberitahuku. Itu benar, Orang lemah sepertimu tidak bisa melihat misteri alam itu. Bahkan jika dia memberitahumu, Itu hanya akan mempengaruhi keadaan pikiranmu Dan menjadikanmu orang yang terlalu ambisius. Kata Lu Xing Chen. Qin Fei Yang tidak senang dan berkata, Apakah kamu sangat kuat? Selama aku lebih kuat darimu. Lu Xing Chen memutar matanya dan berkata, Tetapi guru kekaisaran itu, Menurut pengamatanku, Seharusnya belum melangkah ke alam dewa perang. Apa maksudmu? Qin Fei Yang tercengang dan menatapnya dengan bingung. Kehendak ilahinya tidak terlalu kuat. Dia seharusnya hanya setengah langkah menuju alam dewa perang. Dengan kata lain, Dialah yang disebut dewa palsu, Juga dikenal sebagai demigod. Kata Lu Xing Chen. Apa itu dewa palsu? Qin Fei Yang bertanya. Lu Xing Chen berkata, Dewa palsu adalah eksistensi antara Kaisar Tempur Bintang Sembilan dan Dewa Perang. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk menyadari dan mengerutkan kening, Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Lu Xing Chen terkekeh, Karena aku juga pernah menjadi dewa perang. Qin Fei Yang terhuyung dan hampir jatuh. Biar ku beritahu, Apa yang ku katakan itu benar, Jangan meragukannya. Lu Xing Chen berkata dengan sangat serius. Enyah. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya dan duduk di tanah. Dia membenamkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Mendesah. Melihat ini. Lu Xing Chen menghela nafas dalam-dalam dan tidak mengganggu Qin Fei Yang. Dia mengendarai benda dewa luar angkasa dan melaju ke luar kota. Pada saat yang sama. Istana Kekaisaran. Wanita cantik itu berdiri di langit, Wajahnya pucat. Tapi seperti yang diharapkan Lu Xing Chen, Hidupnya tidak dalam bahaya. Tapi pengajar istana memandang ke arah kehampaan di sekitarnya dengan wajah muram. Adapun, Kaisar. Masih belum ada ekspresi di wajahnya, Tampak tak terduga. Cepat atau lambat, Kamu akan menyesali semua yang telah kamu lakukan hari ini. Wanita cantik itu memandang keduanya dengan dingin Dan akhirnya meninggalkan kata-kata tersebut sebelum berbalik dan pergi sendirian. Pengajar istana tiba-tiba merasakan sedikit rasa permusuhan di antara kedua alisnya. Dia memandang wanita cantik itu dan berkata, Selama kamu masih di sini, Dia pasti akan kembali. Apakah begitu? Wanita cantik itu tersenyum tipis tanpa menoleh ke belakang, Penuh sindiran. Pengajar istana mengepalkan tangannya dan menoleh ke arah Kaisar. Dia membungkuk dan berkata, Yang mulia, Saya pikir dia harus dijebloskan ke penjara ilahi. Penjara ilahi. Tubuh wanita cantik itu bergetar. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Kaisar berkata tanpa ekspresi dan memimpin untuk pergi. Wanita cantik itu diam-diam menitikan air mata Dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Qin Fei Yang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. 732 Waktu berlalu. Setengah bulan berlalu. Di luar kota, Di puncak gunung dekat kolam naga hitam. Qin Fei Yang berdiri sendirian di tepi tebing, Memandangi pegunungan di bawah dalam diam. Sejak melarikan diri dari istana kekaisaran, Dia dan Lu Xingchen datang ke kolam naga hitam. Dalam setengah bulan ini, Dia berdiri di sana sepanjang waktu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Adapun Lu Xingchen, Dia sudah kembali ke istana ilahi hari itu. Dan setelah setengah bulan menetap, Suasana hatinya akhirnya tenang. Desir. Tiba-tiba. Sesosok turun dari udara tipis. Itu adalah Lu Xingchen. Lu Xingchen melirik Qin Fei Yang, Melihat ke bawah kepegunungan dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana kabarnya? Apakah suasana hatimu sedang bagus? Saya baik-baik saja. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, Bagaimana situasi di ibu kota? Ini juga tujuan kunjunganku. Kaisar telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untukmu. Ibumu juga dikurung di penjara ilahi. Dan, selama itu adalah seseorang yang memiliki hubungan baik denganmu, Mereka juga dalam pengawasan, termasuk aku. Kata Lu Xingchen. Penjara ilahi. Qin Fei Yang mengepalkan tinjunya, Matanya bersinar terang. Lu Xingchen berkata, Jangan khawatir, Saya bertanya sekitar dua hari yang lalu, Ibumu tidak terluka, Dan luka yang dideritanya setengah bulan yang lalu telah sembuh. Terima kasih. Kata Qin Fei Yang. Lu Xingchen tersenyum tipis dan bertanya, Kamu pasti tidak bisa kembali ke ibu kota, Kemana kamu akan pergi sekarang? Jika Anda tidak memiliki target, Saya dapat memberi tahu Anda tempatnya. Di mana? Qin Fei Yang bertanya. Tanah yang terlupakan. Kata Lu Xingchen. Hmm. Bagaimana kamu tahu tentang negeri yang terlupakan? Qin Fei Yang tercengang dan menatapnya dengan heran. Sudah kubilang, Aku dulunya adalah dewa perang, Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak kuketahui. Lu Xingchen tersenyum tipis. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, Aku sedang tidak ingin bercanda denganmu. Sejujurnya, Aku tidak ingin pergi untuk saat ini. Lalu apa yang kamu inginkan? Pergi ke penjara Tuhan untuk menyelamatkan ibumu. Berhentilah bercanda. Penjara ilahi berada di gunung belakang istana kekaisaran. Kamu tidak akan bisa menyelinap masuk. Kata Lu Xingchen. Saya tahu penjara dewa berada di gunung di belakang istana kekaisaran, Dan saya juga tahu bahwa ada ahli yang menjaga penjara dewa. Tapi aku punya rencanaku sendiri. Bantu saja aku mengurus Ren Wu Shuang. Kata Qin Fei Yang. Lu Xingchen berkata, Merawatnya adalah masalah kecil. Kuncinya ada pada kamu. Kamu harus tetap hidup. Bagaimanapun, Kita masih harus bekerja sama untuk mencapai sesuatu yang besar. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa masalahnya? Rahasia. Lu Xingchen tersenyum misterius. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya dan melambaikan tangannya. Cepat kembali. Jangan membuat orang curiga. Jangan khawatirkan aku. Pikirkan saranku. Karena negeri terlupakan tidak sesederhana yang kamu kira. Kata Lu Xingchen. Setelah itu, Dia membuka portal dan pergi. Tidak sesederhana itu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Rahasia apa yang tersembunyi di negeri terlupakan yang membuat Lu Xingchen begitu prihatin. Desir. Tiba-tiba. Dia melintas dan memasuki kastil. Fat Soh, Wolf King, Lu Hong, Trenggiling, dan ular naga hitam segera mengerumuni. Dalam setengah bulan terakhir, mereka ingin keluar dan menghibur Qin Fei Yang, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan kastil. Oleh karena itu, mereka hanya bisa khawatir di sini, takut Qin Fei Yang akan segera kembali dan mati karena dorongan hati. Qin Si kecil, Lu Xingchen benar. Kita tidak bisa terus tinggal di ibu kota. Kata Raja Serigala. Qin Fei Yang melirik Wolf King, memandang Fat Soh dan yang lainnya, dan bertanya, apakah menurutmu juga begitu? Mereka mengangguk. Qin Fei Yang terdiam beberapa saat dan mengangguk. Oke, setelah aku menyelesaikan ini, kita akan pergi. Apa itu? Fat Soh curiga. Singkirkan para pangeran. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata, matanya penuh dengan niat membunuh. Apa? Kamu gila. Semua orang menatapnya, tercengang. Karena mereka semua ingin aku mati, aku akan membunuh mereka dulu. Aku ingin makhluk tua itu tidak memiliki keturunan. Qin Fei Yang mencibir, penuh permusuhan. Oke, kami tidak keberatan dengan ini, tapi beritahu kami, mereka semua ada di istana. Bagaimana kami bisa membunuh mereka? Kata Lu Hong. Jangan khawatir, mereka akan keluar. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan menatap Fat Soh. Pergi ke pavilion umum dan tanyakan apakah potensi eliksir telah dilelang. Kemudian, dia menambahkan, jika tidak, maka semuanya akan muncul saat potensi eliksir dilelang. Fat Soh bertanya, bagaimana kalau sudah terjual abis? Qin Fei Yang berkata, kalau begitu ciptakan kesempatan untuk memaksa mereka keluar. Fat Soh memandang Qin Fei Yang tanpa daya, mengangguk dan menghela nafas. Oke, kami akan tergila-gila padamu lagi. Lu Hong, Raja Serigala, dan binatang lainnya juga mengangguk. Karena mereka semua tahu bahwa jika kaisar tidak membayar harga, simpul di hati Qin Fei Yang tidak akan terlepas. Suara mendesing. Fat Soh meninggalkan kastil, membuka portal, dan pergi ke pavilion umum dengan menyamar. Qin Fei Yang berdiri di sana, menunggu kabar dari Fat Soh. Kurang dari satu jam, Fat Soh mengirim pesan. Lu Hong bertanya, bagaimana kabarnya? Fat Soh berkata, saya baru saja bertanya kepada Sunda Hai, masih ada lima potensi eliksir yang belum dilelang. Qin Fei Yang berkata, apakah Sunda Hai mengenalimu? Fat Soh terkeke, lihatlah penampilanku saat ini, apakah dia bisa mengenaliku? Penampilan Fat Soh saat ini pendek, kurus, dan sangat gelap. Dia seperti babi. Lalu kapan dia akan memulai pelelangannya? Qin Fei Yang bertanya. Saya sudah tanya, katanya ibu kota terlalu kacau akhir-akhir ini, jadi dia tidak berencana melelangnya untuk saat ini. Kata Fat Soh. Kalau begitu kita akan menunggu. Kata Qin Fei Yang. Fat Soh berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menginap di Fragran Moon Inn dulu. Aku akan mengirimimu pesan jika ada berita. N. Qin Fei Yang mengangguk, mematikan kristal gambar, membuka formula enam kata, dan terus menyaling pukulan kedua dari formula pembunuhan. Ibu kota. Meskipun setengah bulan telah berlalu, masalah Qin Fei Yang yang menyebabkan keributan di Istana Kekaisaran tidak berkurang sedikitpun. Semua restoran besar mendiskusikan masalah ini dengan senang hati. Tapi hal yang paling banyak dibicarakan adalah, di mana Qin Fei Yang bersembunyi sekarang. Sebagai mantan pangeran ke-14, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Waktu berlalu dalam sekejap. Satu bulan lagi berlalu. Ledakan. Pada hari ini. Lengan Qin Fei Yang gemetar, dan pukulan kedua dari formula pembunuh berkembang dengan cahaya yang cemerlang. Pada saat ini, budidayanya juga melonjak pesat. Dalam sekejap, dia telah melangkah ke alam leluhur perang bintang 4. Merasakan gerakan tersebut, ular naga hitam membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang dengan iri. Saat itu, basis budidaya Qin Fei Yang bahkan tidak sekuat sebelumnya. Tapi sekarang, dia masih di tempat yang sama, dan Qin Fei Yang telah melangkah ke alam leluhur perang bintang 4. Mengapa orang ini begitu tidak normal? Setelah merenung sejenak, ia berlari ke depan Qin Fei Yang dan tersenyum patuh, Saudara Qin, bisakah kita ngobrol? Saudara Qin. Qin Fei Yang terkejut, dia menoleh untuk melihat ular naga hitam dan berkata tanpa berkata-kata, Sangat lembek, pasti ada yang salah, bicaralah. Apakah saya harus menunggu sampai kaisar ini menerobos ke alam leluhur perang bintang 9 sebelum saya dapat mengonsumsi pil potensial dan pil potensial ini? Tanya ular naga hitam. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Apakah tidak ada jalan pintas lain? Kata ular naga hitam. Itu hanya nenek moyang perang bintang 2 saat ini. Kalau terus begini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam leluhur perang bintang 9? Melihat budidaya Qin Fei Yang dan yang lainnya berkembang pesat, saya benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jalan pintas apa yang bisa diambil? Qin Fei Yang tertawa. Kultivasi adalah sesuatu yang harus dilakukan langkah demi langkah. Tapi tiba-tiba, ekspresinya membeku, dia merenung sejenak, lalu berkata, Jangan bilang, Aku benar-benar memikirkan jalan pintas, aku hanya tidak tahu apakah kamu bersedia membayar harganya. Berbicara. Semangat ular naga hitam terangsang saat didesak. Lu Hong, Raja Serigala, dan Trenggiling juga membuka mata mereka dan memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, Lumpuhkan kultifasimu dan mulailah berkultifasi lagi. Apa? Ular naga hitam memelototinya dan berkata dengan marah, Jalan pintas omong kosong macam apa ini? Apakah kamu mencoba menipuku? Aku benar-benar tidak menipumu. Pikirkanlah, kamu sekarang adalah leluhur perang bintang 2. Bahkan jika aku menyempurnakan pil pertempuran keempat butir untukmu setiap hari, mungkin kamu perlu beberapa tahun untuk menerobos alam kecil. Selanjutnya, semakin jauh Anda melangkah, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Berdasarkan perhitungan awal saya, Anda pasti tidak akan mampu menembus leluhur perang bintang 9 tanpa 180 tahun. Namun, jika Anda melumpuhkan kultifasi Anda dan memulai kembali, saya jamin Anda akan dapat memulihkan kultifasi Anda saat ini paling lama dalam 10 tahun. Kamu bahkan bisa menerobos ke alam santo perang. Kata Qin Fei Yang. Mendengar kamu mengatakan itu, sepertinya masuk akal. Ular naga hitam bergumam dan bertanya, lalu sudah berapa tahun kamu berkultifasi sampai sekarang? Kamu juga tahu situasiku. Jika Anda benar-benar ingin menghitung, saya resmi mulai berkultifasi pada usia 15 tahun. Sekarang baru 9 tahun. Dan jika kamu memulai dari awal, kamu pasti akan lebih cepat dariku, karena fondasimu masih ada. Kata Qin Fei Yang. Ular naga hitam mengangguk, memang sedikit tergoda. Namun, ia akhirnya mencapai tingkat leluhur perang bintang 2 dengan susah payah, dan sangat enggan untuk melumpuhkannya begitu saja. Lebih-lebih lagi. 10 tahun kemudian, Qin Fei Yang dan yang lainnya mungkin telah menerobos menjadi raja perang, dan masih ada celah antara mereka dan orang lain. Sebenarnya, ia tidak ingin mengungguli Qin Fei Yang dan yang lainnya, selama ia bisa setara dengan mereka, tidak apa-apa. Luhong, Raja Serigala, dan Trenggiling memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa metode Qin Fei Yang layak dilakukan. Serangga kecil, jangan terlalu bersyukur. Lihatlah Hong si kecil kita. Saat itu, budidayanya juga lumpuh. Bukankah dia hampir mengejar kita sekarang? Selama kamu mau bekerja keras, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Kata Raja Serigala. Luhong berkata dengan ketidakpuasan, tidak bisakah kamu memanggilku Hong si kecil. Ini cukup canggung. Saya sudah terbiasa, saya tidak bisa mengubahnya. Raja Serigala terkekeh. Ular naga hitam melirik Luhong, menundukkan kepalanya dan meronta. Berdengung. Pada saat ini, kristal gambar Qin Fei Yang berdering. Begitu dia mengeluarkannya, sosok ilusi pria gemuk itu muncul. Fatso segera berkata, Bos, ada berita. Dalam tiga hari, pavilion umum akan mulai melelang pil potensial. Baiklah. Mata Qin Fei Yang bersinar dingin, dan dia berkata, Baiklah, dalam tiga hari, kita akan bertemu di pavilion umum. Baiklah, pada saat itu, Tuan Gemuk akan menunggumu di pintu masuk. Sekarang, selagi masih ada waktu, Tuan Gemuk ingin bersenang-senang di Fragran Moon In. Fatso tersenyum sedih, dan bayangan itu dengan cepat menghilang. Sangat sulit mengubah sifat seseorang. Luhong memperlihatkan ekspresi jijik. Kaisar ini telah memutuskan, lebih baik menderita sakit yang singkat daripada sakit yang berkepanjangan. Saya akan melumpuhkan kultivasi saya dan memulai dari awal. Itu juga terjadi pada saat ini. 733 Ah! Qin Fei Yang tercengang. Dia hanya mengatakannya dengan santai, dia tidak menyangka ular naga hitam begitu gigih. Apa kamu yakin? Dia bertanya lagi. Saya yakin. Ular naga hitam mengangguk, matanya dipenuhi tekat. Baiklah, tunggu sebentar. Qin Fei Yang melihatnya dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan ke depan kuali naga banjir, menyempurnakan pil roh bencana dan pil pembersih sum-sum. Ular naga hitam mengambil pil roh bencana dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Budidayanya segera anjok. Qin Fei Yang juga mulai menyempurnakan pil pendingin tubuh dan pil pengumpul Qi. Tiga hari kemudian, dia mengambil tas semesta dan melemparkannya ke ular naga hitam, sambil berkata, pil pendinginan tubuh dan pil pengumpul Qi ini cukup bagimu untuk menerobos ke panglima perang. Terima kasih. Ular naga hitam dengan tulus mengucapkan terima kasih. Kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu bersikap sopan. Jangan memikirkan hal lain di masa depan. Fokus saja pada kultivasi. Kami semua menunggumu bangkit. Qin Fei Yang tertawa. Setelah jangka waktu ini, dia telah memperlakukan ular naga hitam sebagai keluarganya. Demikian pula. Ular naga hitam juga telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam keluarga besar ini. Berikutnya, Qin Fei Yang meminum pil merajvom dan berubah menjadi pemuda kurus dan lemah. Dia meninggalkan kastil, membuka gerbang teleportasi, dan langsung turun ke jalan di depan pavilion utama. Kabar bahwa pavilion utama akan melelang pil potensial sudah menyebar tiga hari lalu. Oleh karena itu, meski masih pagi, sudah ada lautan manusia. Qin Fei Yang berdiri di tengah kerumunan dan mengamati kerumunan di depan pavilion utama. Segera. Di sisi kiri pintu, dia melihat seorang lelaki kurus dan pendek berpakaian hitam, dengan cemas memandangi kerumunan. Qin Fei Yang berjalan dengan langkah besar dan tersenyum, apakah anda sudah memesan kamar? Itu benar. Orang ini adalah Fatso. Hmm. Fatso memandang Qin Fei Yang dengan curiga, seolah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia terkekeh, apakah kamu perlu mengatakan itu? Saya sudah memesannya kemarin. Kalau begitu ayo pergi. Qin Fei Yang tertawa. Fatso berbalik dan memimpin Qin Fei Yang ke pavilion umum. Lalu, mereka berjalan menuju rumah lelang. Kemanapun dia lewat, dia mendengar diskusi tentang pil potensial dan Qin Fei Yang. Bos, kamu benar-benar hebat sekarang. Bahkan anak berusia tiga tahun pun tahu namamu. Fatso mencibir. Qin Fei Yang memelototinya dan mentransmisikan suaranya, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Cepat pergi dan cari tahu apakah para pangeran telah datang. Tidak perlu bertanya. Mereka sudah ada di sini, tapi ada masalah. Ketika Fatso berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Masalah apa? Qin Fei Yang curiga. Mereka membawa dua penjaga. Selain itu, mereka mungkin juga menyadari bahwa Anda akan menyerang mereka. Itu sebabnya mereka sangat waspada. Menurut saya, akan sangat sulit mencari peluang untuk menyerang mereka. Pikir Fatso. Jika tidak ada peluang, buatlah satu. Pokoknya, aku harus membunuh mereka hari ini. Qin Fei Yang berbisik, matanya berkedip dengan niat membunuh yang mengejutkan. Segera. Keduanya memasuki ruang VIP. Tata letak di dalamnya cukup sederhana. Di tengahnya, ada meja kopi yang indah. Di samping meja kopi, terdapat lima kursi yang tertata rapi. Meskipun sederhana, itu tidak sederhana. Karena apakah itu tanah atau dinding, semuanya bertatakan emas dan batu giyok yang indah. Dan di depan mereka, ada jendela transparan dari lantai ke langit-langit, yang bisa melihat pemandangan luar dengan jelas. Qin Fei Yang bersandar di kursi dan melihat rumah lelang di bawah melalui jendela dari lantai ke langit-langit. Masih pagi sebelum pelelangan, namun saat ini, orang-orang sudah datang dan pergi, padat. Fatso melihat keluar dan berkata, Bos, saya akan pergi dan mencari tahu di ruang VIP mana para pangeran berada. Hati-hati, jangan ungkapkan kekurangan apapun. Qin Fei Yang memperingatkan. Jangan khawatir tentang pekerjaan Tuan Gemuk. Fatso tersenyum percaya diri lalu bergegas masuk. Qin Fei Yang melihat keluar dalam diam. Ruangan itu menjadi sunyi senyap sejenak. Dong. Tiba-tiba, ketukan di pintu memecah kesunyian. Silakan masuk. Kata Qin Fei Yang. Pintu terbuka dengan lembut, dan seorang pria dan seorang wanita masuk satu demi satu. Keduanya tampak berusia dua puluhan. Laki-laki itu tampan dan perempuan itu muda dan cantik. Mereka berdua berpakaian putih, bersih dan memiliki temperamen yang baik. Qin Fei Yang memandang dua wajah asing itu dan bertanya dengan curiga, benarkah? Saya Lily. Ini sepupuku, Lirong. Kami berdua telah memberanikan diri mengunjungi Anda. Jika kami mengganggu Anda, saya harap Anda memaafkan kami. Pemuda berpakaian putih itu menangkupkan tangannya dan tersenyum, menunjukkan sikap halus dan sopan. Wanita berbaju putih juga membungkuk pada Qin Fei Yang. Lily. Lirong. Qin Fei Yang sedikit mengernyit. Dia tidak memiliki kesan apapun tentang nama ini dan bertanya dengan bingung, apakah saya mengenal Anda? Ini pertama kalinya kami bertemu. Tentu saja kami tidak saling mengenal. Saudaraku, bolehkah aku mengetahui namamu? Pemuda berbaju putih itu bertanya sambil tersenyum. Wang Hao. Qin Fei Yang dengan santai mengarang nama. Wang Hao. Pemuda berbaju putih berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, Raja Dunia, luas dan benar. Nama Saudara Wang sungguh luar biasa. Senang bertemu dengan Anda. Eh. Qin Fei Yang tercengang. Raja Dunia, luas dan benar. Imajinasi orang ini terlalu kaya, bukan. Apa masalahnya? Dia memandang mereka berdua dengan bingung. Karena mereka tidak mengenal satu sama lain, mengapa mereka datang kepadanya? Gila. Pemuda berbaju putih melirik Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Wang, apakah kamu menganggap kami gila? Qin Fei Yang terkejut. Orang ini pandai membaca ekspresi orang. Sepertinya tebakanku benar. Pemuda berbaju putih itu tersenyum dan tidak terlihat marah. Dia berkata, saya di sini untuk meminta tempat duduk. Sebuah kursi. Qin Fei Yang terkejut dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Lihat keluar, ada lautan manusia, tidak ada tempat untuk berdiri sama sekali. Ruang VIP lainnya juga telah dipesan. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang hebat di ibu kota. Saya tidak memiliki kekuatan maupun latar belakang. Saya benar-benar tidak berani mencari mereka. Jadi, aku datang untuk mencoba peruntunganku di sini. Pemuda berbaju putih itu tersenyum. Saya kira Anda tidak memesan kursi terlebih dahulu dan sekarang Anda ingin mendapatkannya di sini. Kata Qin Fei Yang. Ya. Pemuda berbaju putih itu mengangguk. Apakah begitu? Qin Fei Yang sedikit menyipitkan matanya. Alasan ini tampaknya terlalu dibuat-buat. Rumah lelang itu sangat besar. Ada begitu banyak tempat untuk berdiri. Mengapa dia datang kepadanya? Sebenarnya, aku cukup malu mengganggu saudara Wang. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Lihatlah sepupuku. Dia gadis yang ramping dan anggun. Jika dia bergaul dengan orang-orang di luar, bukankah dia akan menjadi anak domba di sarang harimau? Jadi, saya berharap saudara Wang dapat membantu dan menerima kita. Lagi pula, ruangan ini cukup besar. Kita berdua tidak akan menghalangi saudara Wang. Pemuda berbaju putih itu tersenyum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, saya tidak suka tinggal bersama orang asing. Jelas sekali bahwa kakak beradik itu mempunyai motif tersembunyi. Jadi, dia tidak berani menyimpan bahaya tersembunyi di sisinya. Mendesah. Pemuda berbaju putih menghela nafas pelan dan berkata, Saudara Qin, mengapa kamu tidak mempercayai orang lain? Aku benar-benar tidak bermaksud jahat. Saudara Qin. Qin Fei Yang tercengang. Kemudian, cahaya terang keluar dari matanya. Dia berkata, Kamu memanggilku apa tadi? Saudara Qin. Pemuda berkulit putih memandang Qin Fei Yang. Tapi kemudian, dia menamparkan kepalanya dengan keras dan berkata dengan kesal, Bagaimana aku bisa membiarkannya lolos? Siapa kamu sebenarnya? Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri dan menatap keduanya dengan dingin. Saudara Qin, jangan salah paham, jangan salah paham. Aku bersumpah kepadamu bahwa kami benar-benar tidak bermaksud jahat. Pemuda berbaju putih itu buru-buru melambaikan tangannya. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, Lalu bagaimana kamu tahu identitasku? Dia tidak memberitahu siapapun tentang datang ke pavilion umum. Namun kedua orang ini tidak hanya datang mencarinya, tapi juga mengetahui identitasnya. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Jadi, itu harus direncanakan terlebih dahulu. Menghadapi tatapan agresif Qin Fei Yang, pemuda berbaju putih itu tersenyum tak berdaya dan mengangguk. Oke, aku mengakuinya. Lu Xing Chen lah yang memberitahuku. Dia. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Sepertinya aku tidak memberitahunya bahwa aku akan datang ke pavilion umum. Kamu tidak memberitahunya, tapi dia menduga kamu akan berurusan dengan para pangeran. Dan untuk menghadapi para pangeran, pelelangan potensi eliksir tidak diragukan lagi merupakan peluang terbaik. Kata pemuda berbaju putih. Orang ini benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan seperti dewa. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Seseorang yang tidak banyak Anda kenal dapat memahami pikiran Anda. Rasanya seperti Anda berdiri telanjang di depannya, tanpa rahasia untuk dibicarakan. Dan Qin Fei Yang tidak terlalu menyukai perasaan ini. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang berkata lagi, Meski begitu, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Seseorang harus mengetahuinya. Dia telah mengubah penampilannya sekarang. Bahkan mereka yang sering berada di sisinya mungkin tidak bisa mengenalinya. Pemuda berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini privasiku. Aku tidak bisa memberitahu saudara Qin. Mata Qin Fei Yang berbinar. Kamu dan Lu Xing Chen persis sama. Kamu penuh misteri. Kamu menyanjungku. Kalau begitu, saudara Qin, bisakah kita tinggal di sini? Pemuda berbaju putih itu bertanya sambil tersenyum. Qin Fei Yang kembali ke tempat duduknya dan melihat pelelangan di luar. Selama kamu tidak menghalangiku, itu terserah kamu. Terima kasih, saudara Qin. Pemuda berbaju putih itu menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia mengajak Lirong duduk di sisi kanan meja teh. Pada saat ini, pintu dibuka tanpa peringatan. Fatso bergegas masuk. Bos. Tetapi ketika dia hendak berbicara, dia menemukan ada dua orang asing di sini. Dia berjalan dengan curiga ke sisi Qin Fei Yang dan bertanya, Bos, siapa mereka? Aku tidak tahu. Qin Fei Yang diam-diam berkata. Fatso bertanya-tanya, mengapa kamu membiarkan mereka tinggal di sini? Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, saya tidak mengenal mereka, tetapi mereka mengenal saya. Mereka bahkan tahu tujuan kunjungan kita ke pavilion umum. Apa? Fatso memandang Lirong dan Lirong dengan heran. Pemuda berbaju putih itu menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saudara situ, senang bertemu denganmu. Bahkan Tuan Gendut pun mengenaliku. Fatso tidak percaya. Qin Fei Yang mengirimkan transmisi suara, jangan khawatirkan mereka, bagaimana penyelidikannya. Saya sudah mengetahuinya. Mereka ada di ruang VIP 1 dan 12. Kata Fatso. Berapa totalnya? Qin Fei Yang bertanya. 12. Mereka semua tidak asing bagimu. Pangeran ke-2 hingga pangeran ke-15. Kata Fatso. Bagus. 734. Melihat Qin Fei Yang dan Fatso bertukar pandang, Lili juga tahu bahwa keduanya pasti sedang membicarakan sesuatu secara diam-diam. Tapi dia tidak bertanya atau mengatakan apapun. Sekitar setengah jam berlalu. Dong. Bunyi bel yang keras dan jelas bergema di aula lelang. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat panggung lelang di tengah. Setelah beberapa saat, Seorang lelaki tua berkulit putih muncul di hadapan semua orang. Itu adalah Sun Dahai. Sun Dahai berdiri di tengah panggung dan terkekeh. Saya yakin semua orang tidak sabar menunggu. Ya. Jangan bicara omong kosong, Ayo mulai. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Sun Dahai berkata, Saya tidak ingin berbicara omong kosong, Tapi ada beberapa hal yang ingin saya katakan. Semua orang menahan nafas dan menunggu dia melanjutkan. Sun Dahai berkata, Semua orang tahu bahwa pil potensial berasal dari Kin Feiyang. Semua orang mengangguk. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Jika Kin Feiyang masih di sini, Pavilion umum kita pasti tidak akan kehabisan stok. Karena berapapun harga yang harus kami bayar, Kami akan membelinya dari Kin Feiyang. Tapi sekarang berbeda. Kin Feiyang dicari dan keberadaannya tidak diketahui. Tidak ada yang bisa memberi kita pil potensial. Karena itu, Nilai pil potensial sekarang tidak diragukan lagi lebih besar dari sebelumnya. Sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Pavilion harta karun kita hanya memiliki lima pil potensial di tangan kita sekarang. Dapat dikatakan bahwa setiap pil yang digunakan berkurang satu pil. Sun Dahai menghela nafas. Orang-orang yang hadir juga menghela nafas beberapa saat. Ya, Kin Feiyang sudah tidak ada lagi, Dan pil potensial tidak akan ada bandingannya. Lima pil potensial yang tersisa benar-benar lebih berharga daripada harta karun yang tiada taraf. Fatsho mengerutkan kening dan berkata dengan tidak puas, Lelang, apa gunanya bicara banyak omong kosong? Orang yang berbisnis pasti akan menggunakan cara emosional terlebih dahulu untuk menaikkan nilai barang lelang. Lili tertawa. Apakah Tuan Gemuk berbicara denganmu? Mengapa kamu banyak bicara? Lagipula, bagaimana mungkin Tuan Gemuk tidak memahami prinsip sederhana seperti itu? Fatsho memandang Lili dengan dingin. Lili tercengang. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, Baiklah, ini salahku. Aku akan tutup mulut. Lebih baik kau diam. Fatsho mendengus dengan dingin dan mentransmisikan suaranya, Bos, mengapa kita tidak terus bekerja sama dengan pavilion umum secara rahasia? Tidak. Orang di belakang pavilion umum juga adalah Kaisar. Jika pil potensial terus dilelang, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Kata Qin Fei Yang. Yang terpenting, dia tidak kekurangan uang sekarang, jadi tidak perlu mengambil risiko ini. Sun Dahai terus mengucapkan serangkaian kata-kata emosional. Pada akhirnya, orang-orang di balai lelang penuh semangat juang dan tampak bertekad untuk menang. Melihat efek seperti itu, Sun Dahai sangat puas. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, saya sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Selanjutnya, mari kita mulai pelelangannya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak diok dan membukanya. Begitu tutup kotak dibuka, aroma obat yang kuat segera memenuhi udara rumah lelang. Mata semua orang langsung berbinar. Wajah Sun Dahai menjadi serius. Dia berkata, peraturan lama yang sama, tawaran bebas, tanpa batasan. Mulai. 250 miliar. Sebelum dia selesai berbicara, suara arogan terdengar dari salah satu ruang VIP. Apa? 250 miliar langsung. Begitu hal ini dikatakan, rumah lelang menjadi gempar. Seseorang harus mengetahuinya. Pil potensial yang dilelang di masa lalu adalah harga tertinggi. Dengan harga setinggi itu, bagaimana yang lain akan menawar? Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menawar harta karun seperti pil potensial. Suara arogan itu terdengar lagi. Itu suara pangeran kedua. Fatso mengerutkan kening. Ya, itu dia. Qin Feiyang mengangguk. Lily tersenyum dan berkata, lelang hari ini pasti akan lebih intens dari sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan sebagai pertarungan yang tak terlihat. Qin Feiyang mengangguk. Kini setelah pangeran sulung meninggal, posisi putra mahkota pun kosong. Untuk bersaing memperebutkan posisi putra mahkota, para pangeran akan memikirkan cara untuk menjadikan diri mereka lebih menonjol. Cara yang lebih efektif, langsung, dan cepat tidak diragukan lagi adalah pil potensial. Selama seseorang mendapatkan pil potensial dan membuka pintu potensi, bakatnya akan berubah secara drastis. Pada waktu itu, peluang untuk menduduki posisi putra mahkota tentu saja akan lebih besar. Selain itu, hanya ada lima pil potensial di pavilion harta karun, jadi para pangeran secara alami akan memperjuangkannya. Kaka kedua benar, sebelum menawar pil potensial, kita harus mempertimbangkan apakah kita memiliki kemampuan atau tidak. Saya menawar 250 miliar. Saat ini, suara arogan lainnya terdengar. Apalagi ada sedikit ancaman dalam kata-katanya. Ini merupakan ancaman bagi semua orang kecuali para pangeran. Pangeran ketiga. Semua orang tercengang. Mereka yang memiliki kemampuan untuk mengikuti pelelangan dapat dikatakan kaya atau bangsawan. Siapa di antara orang-orang ini yang bukan rubah tua yang cerdik? Mereka secara alami memahami arti tersembunyi dari kata-kata pangeran ketiga. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menawar. Tidak ada yang berani menyinggung para pangeran ini. Kakak ketiga, berapa banyak kekayaan yang kamu miliki? Aku lebih tahu dari siapapun. Mengapa repot-repot bersaing? 250 miliar Begitu suara pangeran ketiga turun, pangeran kedua membuka mulutnya untuk mengejek. Itu belum tentu benar. 253 miliar Pangeran ketiga terus mengajukan tawaran, tidak mau mengaku kalah. Kalau begitu, ayo bergabung. 254 miliar 255 miliar Para pangeran lainnya juga mulai berebut untuk menawar. Untuk sementara waktu, rumah lelang menjadi medan pertempuran eksklusif para pangeran. Itu sangat intens. Adapun yang lainnya, mereka semua menjadi pemalas yang ikut bersenang-senang. Melihat pemandangan ini, Fatso mencibir. Kembali ke istana kekaisaran, tidak satupun dari orang-orang ini yang tidak ingin Kin Feiyang mati. Tapi sekarang, mereka semua di sini dengan gila-gilaan menawar pil yang dimurnikan oleh Kin Feiyang. Bukankah mereka menganggapnya konyol? Tiba-tiba, Fatso memandang Kin Feiyang dan berkata, Bos, Tuan Gendut punya pertanyaan. Apa? Kin Feiyang bertanya. Fatso berkata, karena pemilik pavilion harta karun juga adalah kaisar, mengapa kaisar tidak langsung memberi mereka pil potensial? Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, jika kita melakukan ini, itu akan melibatkan banyak konflik. Pertama, kepada siapa kita harus memberikan pil potensial? Jika kita memberikannya kepada pangeran kedua, pangeran lainnya pasti tidak akan puas. Jika kita memberikannya kepada pangeran lain, pangeran kedua juga akan merasa tidak nyaman. Pada saat itu, dia pasti akan mengatakan bahwa kaisar bias terhadap seseorang. Kedua, putra kaisar berbeda dengan anak-anak keluarga biasa. Untuk anak-anak dari keluarga biasa, orang tua mereka akan melakukan apa saja untuk memberikan semua yang mereka inginkan. Tetapi putra kaisar harus belajar mengurus dirinya sendiri sejak usia muda. Karena mereka ditakdirkan untuk menjadi berbeda sejak mereka dilahirkan. Jika seorang putra kaisar tidak memiliki kemampuan, cepat atau lambat dia akan ditinggalkan dan mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam beberapa aspek, kaisar tidak akan peduli dan membiarkan mereka memperjuangkannya dengan kemampuan mereka sendiri. Qin Fei Yang menjelaskan. Dulu, saya cukup iri pada mereka. Mereka dilahirkan tinggi dan perkasa dan tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Tapi setelah mendengar apa yang kamu katakan, menurutku lebih baik lupakan saja. Sulit sekali untuk hidup, lebih baik menjalani kehidupan biasa. Fatsuo menggelengkan kepalanya. Saya tidak setuju dengan ini. Orang miskin mempunyai masalahnya masing-masing, orang kaya mempunyai masalahnya masing-masing. Satu-satunya perbedaan adalah setiap orang mempunyai masalah yang berbeda. Sebenarnya pada akhirnya sama saja. Tidak banyak perbedaan. Kata Lily. Fatsuo segera mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Bukankah aku sudah menyuruhmu diam? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan diam. Aku akan diam. Lily sedikit tidak berdaya. Kinfe yang melirik Lily dan terus melihat ke rumah lelang. Dia mengirimkan suaranya, apa yang dia katakan masuk akal. Omong kosong. Fatsuo dengan dingin mendengus. Dia hanya tidak menyukai orang ini. Kinfe yang tidak membahas masalah ini lagi, dan berkata pada dirinya sendiri, Berapa banyak koin emas yang kita miliki? Lebih dari 300 miliar, ada apa? Tanya Fatsuo. Tidak ada apa-apa. Kinfe yang menjawab dan tidak mengatakan apapun lagi. Matanya berkedip. Segera. Berbagai pangeran menaikkan harga pil potensial menjadi 260 miliar. Harga tersebut jauh melebihi harga lelang sebelumnya. Namun Sundahai sangat tidak puas. Yang dia inginkan adalah menggandakan harga pil potensial. Tapi setelah para pangeran membuat keributan, yang lain tidak berani menawar. Berdasarkan situasi ini, diperkirakan paling banyak akan menjadi 300 miliar pada akhirnya. Saya harus memikirkan cara. Dia merenung dalam hatinya. 270 miliar. Tapi saat ini, suara tenang terdengar. Hem. Semua orang segera mengangkat kepala dan melihat ke ruang VIP tempat suara itu berasal. Suara ini terdengar familiar. Aku juga merasa seperti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Semua orang curiga. Sepertinya ini suara Suge Mingyang. Dia juga berniat ikut campur. Pada saat yang sama, Fatso sedikit mengernyit. Dia menaikkan harga sebesar 10 miliar sekaligus. Dia tidak bermaksud ikut campur, tapi bertekad untuk menang. Dan saya yakin para pangeran tidak akan bersaing dengan Suge Mingyang. Kata Qin Fei Yang. Suge Mingyang telah membuka gerbang potensi tingkat kedua dengan kemampuannya sendiri. Jika dia bisa mendapatkan pil potensial lainnya, dia akan bisa membuka level ketiga. Bakatnya pasti akan lebih menakutkan. Pada saat yang sama. Ini juga menunjukkan bahwa Suge Mingyang tidak terlalu percaya diri dalam membuka gerbang potensi tingkat ketiga. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk melelang pil potensial tersebut. Demikian pula. Ini juga tidak melebihi harapan Qin Fei Yang. Ketika Suge Mingyang membuka mulutnya, para pangeran tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Fatso berkata dengan heran, mereka benar-benar tidak mau bersaing. Jika itu aku, aku juga tidak akan berkompetisi. Kata Qin Fei Yang. Entah itu bakat atau kecerdasan, orang ini adalah eksistensi yang mengerikan. Di masa lalu, dia mengikuti pangeran tertua dan pangeran lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang setelah pangeran tertua meninggal, para pangeran ini pasti akan memikirkan cara untuk memenangkan hatinya. Jadi, mereka lebih memilih tidak memiliki pil potensial ini daripada menyinggung Suge Mingyang. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Melihat rumah lelang sepi, Sun Dahai mengerutkan kening dan bertanya dengan keras. Dia sedikit bermasalah. Dia berpikir bahwa tawaran Suge Mingyang akan mengubah situasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa para pangeran akan langsung membatalkan tawaran tersebut. Tentu saja. Dia juga memahami alasan di balik ini. Hanya saja dia benar-benar tidak bisa menerima harganya. Namun setelah menunggu lama, tidak ada yang berkata apa-apa. Mendesah. Sun Dahai hanya bisa menghela nafas. Hari ini benar-benar awal yang buruk. Karena tidak ada orang lain yang mau menawar, maka saya akan mengumumkan hasilnya. Pemenang terakhir dari pil potensial adalah Suge. Sun Dahai mengumumkan dengan suara nyaring. Tapi pada saat ini, sebuah suara yang sepertinya terlalu lemah bahkan untuk menahan angin pun terdengar. 280 miliar. Saat suara ini terdengar, sedikit keterkejutan muncul di wajah semua orang. 735 Pada saat yang sama. Di ruang VIP tertentu, Suge Mingyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan Qin Fei Yang, dia bertekad untuk mendapatkan pil potensial ini. Dia juga memiliki keyakinan penuh bahwa selama dia membuka mulut, tidak ada yang berani bertarung dengannya. Namun, dia tidak pernah menyangka seseorang akan tiba-tiba muncul entah dari mana. 280,1 miliar. Suge Mingyang ragu-ragu sejenak dan perlahan membuka mulutnya. Penawar tertinggi menang. Ini adalah aturan dari pavilion harta karun. Bahkan jika dia pernah menjadi jenius nomor satu di ibu kota kekaisaran, dia tidak bisa melanggar aturan ini. 285 miliar. Suara lemah dan tak berdaya itu terdengar lagi. Dan dia menaikkan harga sebesar 4,9 miliar sekaligus. Sepertinya dia bertekad untuk mendapatkannya. Saat ini, semua orang melihat ke ruang VIP tempat suara itu berasal. Jendela transparan dari lantai ke langit-langit dapat dengan jelas melihat pemandangan di luar, tetapi orang-orang di luar tidak dapat melihat pemandangan di dalam. Semua orang menebak-nebak, siapa orang ini? Mengapa dia berniat mengincar Suge Mingyang? Pada saat yang sama, Fatso, Lily, dan Lirong juga memandang Suge Mingyang dengan bingung. Karena yang menawar adalah Suge Mingyang. Mereka tidak bisa mengerti, Suge Mingyang sama sekali tidak kekurangan pil potensial. Dan pil potensial ini awalnya berasal dari Suge Mingyang, mengapa dia sekarang bersaing dengan Suge Mingyang? Apakah ada artinya? Tapi Qin Feiyang tidak menjelaskannya. Melihat ruang VIP tempat Suge Mingyang berada, matanya bersinar. 285,1 miliar. Terjadi keheningan sesaat. Suara Suge Mingyang terdengar lagi. 300 miliar. Qin Feiyang berkata tanpa ragu-ragu. 300 miliar. Mendengar angka tersebut, orang-orang yang ada di balai lelang kaget. 300 miliar koin emas, bagi kebanyakan orang, sudah merupakan angka astronomi. Namun orang ini tidak ragu-ragu sebelum menawar. Mungkinkah dia adalah murid lain dari Martial Marquis? Tetapi bahkan jika dia adalah murid dari Martial Marquis, dia mungkin tidak mampu membayar harga yang sangat mahal ini. Tapi Sun Dahai sangat bersemangat. Tidak peduli siapa penawarnya, selama dia bisa menghasilkan uang, tidak masalah. Dia merasa harganya akan terus meroket. Tapi saat ini, suara Suge Mingyang terdengar. Saya menyerah. Menyerah. Sun Dahai tercengang. Suasana hatinya saat ini bisa dikatakan sangat membingungkan. Dia mengira Suge Mingyang akan bertarung sampai akhir. Siapa sangka dia akan menyerah begitu saja. Tapi tidak apa-apa, setidaknya lebih tinggi dari harga sebelumnya. Dia terbatuk-batuk dan bertanya dengan keras, 300 miliar, siapa lagi? 301 juta. Suara pangeran kedua terdengar lagi. Sebelumnya, dia tidak memperjuangkannya karena dia menghadap Suge Mingyang. Sekarang Suge Mingyang sudah menyerah, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. 310 miliar. Namun, Qin Fei yang bahkan tidak memikirkannya dan terus menawar. Hem. Masih menawar. Sepertinya dia tidak menargetkan Suge Mingyang. Semua orang bergumam. Sementara itu, pangeran kedua mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, yang mulia, anggap saja seperti memberikan wajah pangeran ini dan memberi saya pil potensial ini. 310,1 miliar. Dari nada bicaranya, orang dapat mengetahui bahwa harganya telah melampaui batasnya. Namun, Qin Fei yang tetap bergeming dan berkata, 320 miliar. Tawaran lain sebesar 10 miliar. Hah. Langsung. Di ruang VIP pangeran kedua, suara meja dibanting terdengar. Jelas sekali dia sangat marah. Demikian pula, dia tidak menawar lagi. Karena dia tidak mampu lagi membayar harga tersebut. Sunda Hai menahan kegembiraannya dan bertanya, 320 miliar, apakah ada orang lain yang mau menawar? Meski harga ini tidak dua kali lipat seperti yang diharapkannya, dibandingkan harga lelang sebelumnya, harganya lebih tinggi 100 miliar. Dia puas. Pada akhirnya tidak ada yang menaikkan harga lagi. Lagi pula, bahkan para pangeran pun tidak mampu membayar harga ini, apalagi yang lain. Setelah Sunda Hai mengumumkan hasilnya, Qin Fei yang membiarkan Fatso membayar. Secepatnya. Fatso membawa pil potensial itu kembali ke ruang VIP dan mengeluh, menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli pil potensial yang tidak berguna, Tuan Gendut bahkan tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan pil potensial ke Qin Fei yang seperti sampah. Qin Fei yang menangkapnya di tangannya dan tersenyum penuh arti, siapa bilang itu tidak berguna. Apa maksudmu? Fatso terkejut. Lily dan Li Rong juga memandangnya dengan rasa ingin tahu. Qin Fei yang tidak menjelaskan, dan berkata kepada Fatso, Pergi dan undang para pangeran ke sini, beritahu mereka bahwa saya ingin memberi mereka hadiah besar. Kamu ingin memberi mereka pil potensial. Li Rong terkejut. Sebuah cahaya terang melintas di mata Lily ketika dia tersenyum dan berkata, Adik, kamu tidak mengerti. Saudara Qin memiliki motif tersembunyi. Pil potensial hanyalah umpan untuk memikat berbagai pangeran. Umpan! Fatso memandang Lily, lalu menatap Qin Fei yang, seolah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, senyum sinis muncul di matanya. Bos, kamu benar-benar jahat. Baiklah, tunggu saja. Tuan Gendut akan pergi dan mengundang mereka. Fatso terkekeh dan buru-buru berlari keluar. Pelelangan di luar masih berlangsung. Qin Fei yang memandang Sunda Hai di panggung lelang dan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, Anda mendapat tawaran besar. Jika bukan karena berurusan dengan para pangeran, dia tidak akan menawar pil potensial, dan harga pil potensial tidak akan melonjak hingga lebih dari 300 miliar. Namun, selama rencananya berhasil, kehilangan koin emas ini layak dilakukan. Dong! Segera! Ketukan di pintu terdengar. Anda di sini. Qin Fei yang bergumam, mengatur suasana hatinya, dan berkata, masuk. Pintu dibuka, dan seorang penjaga lapis baja hitam memimpin dan masuk ke ruang VIP. Di belakang penjaga itu, ada seorang pemuda berjubah ular piton. Usianya sekitar 20 tahun, dan memiliki penampilan yang mengesankan. Dan di belakang pemuda berjubah piton, ada juga penjaga lapis baja hitam. Setelah mereka bertiga memasuki ruangan, penjaga di depan mundur ke samping. Pemuda berjubah piton mengamati Qin Fei yang dan saudara-saudara Li, dan berkata, bolehkah saya bertanya, siapa di antara kalian yang mencari pangeran ini? Aku. Qin Fei yang berdiri dan berkata, pemuda berjubah piton bertanya, siapa kamu? Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dari pangeran ini? Yang mulia, mohon tunggu sebentar. Silakan duduk. Qin Fei yang menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Pemuda berjubah piton mengerutkan kening, pangeran ini tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan segera. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah sesuatu? Qin Fei yang diam-diam mencibir, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena yang mulia tidak punya waktu, silakan kembali, tapi pil potensial ini. Pada titik ini, dia kembali ke tempat duduknya dan menundukkan kepalanya untuk memainkan pil potensial di tangannya. Melihat potensi pil, mata pemuda berjubah piton tiba-tiba berbinar, lalu dia tersenyum dan duduk di hadapan Qin Fei yang. Kedua penjaga juga berdiri di belakangnya, memandang Qin Fei yang dan dua lainnya dengan waspada. Pemuda berjubah piton menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya pangeran kelima belas, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Jadi ini kakakku yang kelima belas. Qin Fei yang bergumam dan tersenyum, yang mulia, mohon jangan tidak sabar. Ketika semua tamu ada di sini, saya secara alami akan memperkenalkan diri. Ada orang lain. Pangeran kelima belas mengerutkan kening. Dong. Sebelum dia selesai berbicara, ada ketukan di pintu. Silakan masuk. Kata Qin Fei yang. Pintu terbuka, dan seorang pemuda berjubah piton dan dua penjaga lapis baja hitam masuk ke dalam ruangan. Itu adalah pangeran ke sembilan. Saudara ke sembilan. Saudara kelima belas. Melihat pangeran kelima belas juga ada di sini, pangeran ke sembilan langsung terpana. Melihat pangeran ke sembilan juga ada di sini, pangeran ke lima belas juga tercengang. Silakan duduk. Qin Fei yang berdiri dan menunjuk ke kursi kosong di sebelah pangeran ke lima belas, tersenyum pada pangeran ke sembilan. Apa yang sedang terjadi? Pangeran ke sembilan bingung. Setelah beberapa saat, pangeran lainnya juga datang satu demi satu. Hanya pangeran kedua yang belum sampai. Pangeran ketiga memandang Qin Fei yang dengan curiga dan berkata, mengapa Anda memanggil kami semua ke sini? Yang mulia, jangan khawatir. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Berderak. Saat ini, pintu terbuka lagi. Fatso masuk bersama pangeran kedua dan kedua pengawalnya. Kakak kedua juga ada di sini. Semua pangeran mengerutkan kening. Kenapa kalian semua ada di sini? Pangeran kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Mata Qin Fei yang berkedip, dia berdiri dan berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit. Dia kemudian menoleh ke arah para pangeran dan berkata sambil tersenyum, kursi terbatas, jadi saya tidak bisa membiarkan semua orang duduk. Mohon maafkan saya. Pangeran keempat berkata dengan tidak sabar, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan segera. Jangan buang waktu kami. Kalau begitu aku akan memperkenalkan diriku dulu. Saya Wang Hao dari kota Naga Hitam. Saya seorang Battle Grandmaster Bintang 4. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Kota Naga Hitam juga terletak di ibu kota Kekaisaran. Itu adalah kota berukuran sedang, tetapi jaraknya sangat jauh dari ibu kota. Qin Fei yang hanya mendengarnya tetapi belum pernah ke sana. Pangeran kedua bertanya dengan rasa ingin tahu, karena saudara Wang berasal dari kota Naga Hitam, mengapa Anda datang ke ibu kota kami? Qin Fei yang merenung sejenak dan menghela nafas, agak sulit untuk membicarakan hal ini. Pangeran kedua berkata, jika sulit untuk dibicarakan, maka jangan membicarakannya. Katakan saja kepada kami tujuanmu. Dengan baik. Qin Fei yang ragu-ragu, menatap penjaga lapis baja hitam, dan berkata, bisakah Anda meminta mereka pergi sebentar? Dengan para penjaga di sana, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun mendengar permohonannya, semua pangeran mengerutkan kening sejenak. Qin Fei yang berkata, semuanya, apa yang akan saya katakan selanjutnya sangat penting. Bahkan jika itu adalah orang kepercayaan Anda, sebaiknya Anda tidak memberi tahu mereka. Sangat misterius. Para pangeran tercengang. Pangeran kedua melambai kepada dua penjaga di belakangnya dan berkata, kalian keluar dulu. Yang mulia, Anda tidak bisa. Ya, latar belakang orang ini tidak diketahui. Kita harus berhati-hati. Kedua penjaga itu buru-buru mengirimkan transmisi suara. Tidak apa-apa. Pangeran kedua melambaikan tangannya. Kamu tahu. Ini adalah ibu kotanya, dan juga merupakan pavilion utama pavilion harta karun. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Lebih-lebih lagi. Mereka semua adalah pangeran, siapa yang berani menyakiti mereka? Salah satu penjaga diam-diam berkata, kalau begitu kami akan berjaga di luar pintu. Jika ada sesuatu, hubungi kami. Pangeran kedua mengangguk. Kemudian, kedua penjaga itu melirik Kinfei Yang, lalu berbalik dan berjalan keluar. Pengawal pangeran kedua pergi, dan pangeran lainnya juga membiarkan pengawalnya keluar. Kinfei Yang memandang Fatso dan berkata, tutup pintunya. Baiklah. Fatso berteriak, berbalik dan berlari ke pintu, menjulurkan kepalanya untuk melihat kedua sisi pintu, lalu menutupnya. Kemudian, dia berjalan ke sisi Kinfei Yang dan diam-diam mengirimkan transmisi suara, mereka semua menjaga pintu, apa yang harus kita lakukan? Membunuh mereka semua. Pikir Kinfei Yang. Kamu gila. Mereka ada di luar, jika ada gerakan apapun, mereka akan mendengarnya. Pada saat itu, meskipun kita bisa membunuh para pangeran, kita tidak akan bisa melarikan diri. 736. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita kehilangan lebih dari 300 miliar untuk mengundang mereka ke sini. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, bukan? Kata Kinfei Yang. Fatso berkata, tapi ini terlalu berisiko. Mereka adalah putra kaisar. Bagaimana tidak ada risiko membunuh mereka? Bertindaklah sesuai situasi nanti. Selama aku bergerak, kamu segera membuka portal. Kinfei Yang diam-diam menginstruksikan. Baiklah. Jawab Fatso. Sekarang anak panah itu sudah berada di haluan, ia harus dilepaskan. Pangeran kedua mendesak, cepat katakan. Kinfei Yang mengangkat lengannya dan melepaskan jarinya. Pil potensial segera muncul di hadapan para pangeran. Langsung. Mata semua orang berbinar, penuh keinginan. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya tidak mengambil pil potensial untuk diri saya sendiri, tetapi untuk memberikannya kepada yang mulia. Untuk kita. Para pangeran saling memandang. Itu benar. Ini adalah pertama kalinya saya berada di ibu kota dan saya tidak terbiasa dengan tempat itu, jadi saya ingin meminta yang mulia untuk menjaga saya di masa depan. Kata Kinfei Yang. Para pangeran tiba-tiba menyadari bahwa dia berusaha mengjilat mereka. Pangeran kedua berkata sambil bercanda, kami telah melihat ketulusanmu, tapi bagaimana kami akan membagi pil potensial ini. Kinfei Yang berkata, kalau begitu menurut yang mulia, bagaimana kita harus membagi pil potensial ini. Pangeran kedua tersenyum dan berkata, itu tergantung pada pilihanmu. Dengan kata lain, Kinfei Yang hanya bisa memilih satu orang. Mendengar perkataan yang mulia, sepertinya saya benar-benar harus memikirkannya. Kinfei Yang mengerutkan alisnya saat dia mengamati para pangeran. Para pangeran juga memandang Kinfei Yang dengan penuh harap. Bagaimanapun, ini adalah tawaran yang besar. Siapa yang tidak menginginkannya? Pada akhirnya, Kinfei Yang terkekeh dan berkata, setelah memikirkannya, saya masih merasa lebih tepat memilih yang mulia, pangeran kedua. Pangeran kedua tersenyum. Namun, wajah para pangeran lainnya menjadi gelap. Kinfei Yang berkata, semuanya, jangan cemas. Meskipun saya tidak memiliki pil potensial, saya telah menyiapkan hadiah ucapan selamat untuk semua orang. Pangeran kelima belas mendengus dingin dan berkata, hadiah pertemuan macam apa yang bisa dibandingkan dengan pil potensial? Yang mulia benar, ini memang tidak ada bandingannya dengan pil potensial, tetapi ini masih merupakan harta yang langka. Saya jamin Anda akan puas. Kinfei Yang tersenyum dan berjalan ke arah pangeran kedua, menawarkan pil potensial dengan kedua tangannya. Pangeran kedua terkekeh saat dia mengambil potensi eliksir. Tapi saat ini, Kinfei Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dua sinar cahaya tajam keluar dari matanya. Mengikuti dengan cermat, aura pedang merah keluar dari ujung jarinya dan memasuki gelabela pangeran kedua. Ah! Jeritan menyakitkan tiba-tiba meledak di rumah lelang. Bagaimana situasinya? Semua orang bingung. Sunda Hayang berada di rumah lelang segera menghentikan pelelangan dan melihat ke ruang VIP Kinfei Yang dengan heran. Sementara itu, di dalam ruang VIP, pangeran ketiga dan yang lainnya juga memelototi pangeran kedua, yang terjatuh ke tanah, tak percaya. Fatso juga membuka portal. Dalam sekejap mata, setelah membunuh pangeran kedua, Kinfei Yang mengambil ramuan potensial dan memandang pangeran ketiga dan yang lainnya, niat membunuh meluap dari matanya. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, lebih dari selusin aura pedang muncul dan memasuki gelabela para pangeran. Langsung! Darah berceceran di langit. Jeritan itu mengejutkan semua orang. Kinfei Yang mencibir dan berkata, ini hadiahku untuk kalian semua, apakah kalian puas? Bang! Sebelum dia selesai berbicara, pintu dibuka paksa. Para penjaga lapis baja hitam yang menjaga di luar menyerbu ke dalam ruang VIP. Ketika mereka melihat situasi para pangeran, ekspresi mereka berubah drastis. Fatso berteriak, Bos, ayo pergi! Kinfei Yang melirik penjaga lapis baja hitam itu, lalu mengambil langkah maju dan langsung memasuki gerbang teleportasi. Lily dan Lirong juga buru-buru bangkit dan bergegas masuk ke portal. Salah satu penjaga tiba-tiba sadar kembali dan berteriak, hentikan mereka. Kinfei Yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum dingin, kembalilah dan beritahu Kaisar dan guru negara bahwa saya, Kinfei Yang, akan kembali cepat atau lambat. Kalimat ini bergema di seluruh rumah lelang, dengan kebencian yang kuat dan niat membunuh. Apa? Tidak ada ketegangan. Rumah lelang sedang gempar. Kamu adalah pangeran ke-14. Para penjaga juga memandang Kinfei Yang dengan heran. Selain aku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kinfei Yang tersenyum dingin dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Retakan. Saat Kinfei Yang pergi, jendela dari lantai ke langit-langit pecah. Dua sosok bergegas masuk seperti kilat dan mendarat di ruang VIP. Itu adalah Sunda Hai dan Sugei Mingyang. Melihat para pangeran terbaring dalam genangan darah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pada saat yang sama, orang-orang di luar juga terbang ke udara dan memandangi mayat para pangeran dengan ngeri. Kinfei Yang benar-benar muncul lagi, dan dia bahkan membunuh semua pangeran. Bukankah orang ini terlalu gila? Di mana dia? Setelah Sugei Mingyang sadar kembali, dia memandang para penjaga dengan tatapan muram. Dia melarikan diri. Kata salah satu penjaga. Sugei Mingyang berkata dengan marah, dia membunuh begitu banyak pangeran, dan kamu benar-benar membiarkannya melarikan diri. Tahukah kamu apa konsekuensinya? Kami. Para penjaga ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Wajah mereka penuh ketakutan. Meskipun masalah ini bukan salah mereka, itu adalah kesalahan mereka karena tidak melindungi tuannya dengan baik. Jika Kaisar meneruskan masalah ini, tak satupun dari mereka akan bisa hidup. Begitu banyak dari kalian bahkan tidak bisa menghentikan satupun Kinfei Yang. Kalian semua tidak berguna dan tidak berguna. Apa yang kamu tunggu? Cepat beritahu komandan. Sugei Mingyang mengepalkan tangannya dan berteriak dengan marah. Ya ya ya. Salah satu penjaga dengan cepat mengeluarkan kristal video dan mengirim pesan kepada komandan tentara hitam tak terkalahkan. Sugei Mingyang menoleh ke Sunda Hai dan berkata dengan muram, masalah ini terjadi di pavilion Zen Bao Anda. Saya khawatir pavilion Zen Bao Anda tidak bisa lepas dari kesalahan. Sunda Hai mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak puas dengan Sugei Mingyang, tapi dia tidak membantah. Karena itu adalah kebenaran. Meskipun dia tidak tahu bahwa Kinfei Yang telah menyelinap ke pavilion Zen Bao, tidak dapat disangkal bahwa semua pangeran telah meninggal di sini. Jika Kaisar tidak melanjutkan masalah ini, itu akan baik-baik saja. Jika Kaisar meneruskan masalah ini, dia mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya. Sayang, Bajingan ini benar-benar tahu cara menyakiti orang. Apa katamu? Kinfei Yang membunuh pangeran kedua dan yang lainnya lagi. Ya Tuhan, orang ini terlalu menakutkan. Dia masih dicari. Bagaimana dia bisa keluar untuk membunuh orang lagi? Apakah dia tidak takut ditangkap? Gila, sungguh gila. Hal ini menyebar dari satu menjadi sepuluh, dari sepuluh menjadi seratus, dan tak lama kemudian menjadi topik hangat di ibu kota. Tidak peduli siapa yang mendengar berita ini, mereka semua terkejut dan ketakutan. Sudah cukup mengejutkan bahwa dia telah membunuh pangeran pertama, menyebabkan kekacauan di Istana Kekaisaran, dan menantang Kaisar. Sekarang, dia telah membunuh dua belas pangeran lagi. Kinfei Yang ini benar-benar orang yang tidak bisa tersinggung. Sementara itu, di Istana Kekaisaran, setelah komandan tentara hitam tak terkalahkan menerima kabar tersebut, dia segera pergi menemui Kaisar. Namun, Kaisar tidak bereaksi banyak. Di sisi lain, pengajar negara sangat marah hingga dia menginjakan kakinya di ruang tahta. Dia memandang Kaisar dan membungkuk, Yang Mulia, Kinfei Yang ini terlalu sombong. Kita harus menemukan cara untuk menghukumnya sesegera mungkin. Panglima besar menganggup dan berkata, pengajar negara benar. Pertama Yang Mulia Putra Mahkota, dan sekarang Yang Mulia Kedua dan yang lainnya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir bahkan para putri dan pangeran yang masih ada di bawah umur akan dibunuh olehnya. Pengajar negara berkata, Itulah yang saya khawatirkan. Komandan, Apakah Anda punya ide bagus? Menurut penyelidikan saya, meskipun Kinfei Yang dingin dan kejam terhadap orang luar, dia masih sangat setia kepada teman-temannya. Mengapa kita tidak menggunakan teman-temannya sebagai umpan dan memaksanya keluar? Komandan berpikir sejenak dan berkata, Mata pengajar negara berbinar dan bertanya, Siapa teman-temannya? Sejauh yang saya tahu, Lu Xingchen, Ren Wu Shuang, Dong Zheng Yang, Shen Mei, Ling Yu, Zhao Yu, Feng Ran Ran, dan Luo dan memiliki hubungan terbaik dengannya. Ada juga seseorang bernama Tan Wu. Ku dengar Kinfei Yang sangat menyukainya dan selalu ingin membawanya ke bawah komandonya. Kata komandan, Oke. Segera bawa orang untuk menangkap semuanya untukku. Kata pengajar negara. Namun saat ini, Kaisar yang diam saja berkata, Saya tidak setuju. Pengajar negara dan komandan memandang Kaisar. Untuk menghadapi seorang ahli perang, kita masih harus menggunakan teman-temannya untuk mengancamnya. Jika tersiar kabar, ke mana wajah keluarga kerajaan akan pergi. Kaisar berkata tanpa ekspresi. Pengajar negara berkata, Yang mulia, situasinya berbeda sekarang. Jika ada cara lain, saya tidak akan melakukan ini. Karena kamu tahu itu ide yang buruk, maka kamu sebaiknya tidak melakukannya. Singkatnya, saya tidak setuju. Kamu, tidak diperbolehkan menyerang mereka secara diam-diam di belakangku. Kata Kaisar. Mata guru negara berbinar, dan dia membungkuk dan berkata, kalau begitu Yang mulia, mohon tunjukkan bagaimana kita harus menangkap Kinfei Yang. Ini urusanmu. Pikirkan sendiri. Setelah mengatakan itu, Kaisar bangkit dan menghilang dalam sekejap. Saya kira Yang mulia masih memiliki sedikit perasaan terhadap Kinfei Yang. Mata pengajar negara menjadi gelap. Anda tidak dapat menyalahkan Yang mulia atas hal ini. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Kinfei Yang juga merupakan darah dan daging Yang mulia. Dia pernah menjadi putra yang paling dia banggakan dan paling dia sayangi. Komandan menghela nafas. Bajingan kecil itu menjadi seperti ini. Apa lagi yang perlu dipedulikan? Kamu, pergi dan tangkap Lu Sing Chen dan yang lainnya. Perintah pengajar negara. Komandan tertegun dan buru-buru berkata, Pengajar negara, Yang mulia dengan jelas mengatakan bahwa kita tidak bisa menyerang mereka. Lakukan saja. Jika Yang mulia mengejar tanggung jawab, saya akan menanggungnya sendiri. Kata pengajar negara. Ini bukan soal memikul tanggung jawab. Ini adalah kejahatan ketidaktaatan. Kata komandan. Mata pengajar negara dingin, dan dia berkata, Jika kamu tidak pergi, saya akan membiarkan penegah hukum kuil melakukannya. Penegah hukum. Tubuh komandan bergetar, dan dia menganggup dan berkata, Baiklah, kami akan melakukan apa yang dikatakan pengajar negara, tetapi kondisi saya kecil. Katakan. Kata pengajar negara. Kamu boleh menangkap mereka, tapi jangan sakiti mereka. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki hubungan baik dengan Qin Fei Yang. Kata komandan. Apakah aku ingin kamu mengatakan itu? Jika Qin Fei Yang benar-benar tidak menyelamatkan mereka, saya pasti akan melepaskan mereka. Kata pengajar negara. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Komandan menghela nafas lega, berbalik, dan melangkah keluar. Qin Fei Yang, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari genggaman orang tua ini. Belati itu, aku bertekad untuk mendapatkannya. 737 Istana Ilahi Sosok emas muncul dari udara tipis. Itu adalah Panglima Besar. Mengikuti dengan cermat. Penjaga lapis baja hitam muncul di atas Pill Hall dan Martial Arts Hall. Ada 20 orang, dan aura yang mereka pancarkan tak terduga. Turun. Panglima Besar berteriak dengan dingin. Suaranya sekeras bel. Suara mendesing. Langsung. Para penjaga lapis baja hitam itu bergegas masuk ke Aola Pil dan Aola Senibela diri seperti kilat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak tentara hitam yang tak terkalahkan? Melihat para penjaga lapis baja hitam yang tampak seperti prajurit dewa yang turun dari surga, para murid kuil cahaya menjadi bingung. Setelah beberapa saat, Lu Xingchen, Ren Wu Shuang, Shen Mei, Tan Wu, Dong Zheng Yang, Ling Yu, dan yang lainnya dibawa ke Panglima Besar. Mereka pun bingung dengan hal ini. Namun, Lu Xingchen samar-samar bisa menebaknya. Dia memandang Panglima Besar, menangkupkan tangannya dan bertanya, Tuan, apakah kami melakukan kesalahan? Tidak. Panglima Besar menggelengkan kepalanya. Lu Xingchen berkata, Tuan, karena kami tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa Anda membawa kami ke sini? Ren Wu Shuang dan yang lainnya juga bingung. Ikuti aku ke suatu tempat dulu. Panglima Besar melambaikan tangannya, dan sebuah portal terbuka. Dong Zheng Yang mentransmisikan suaranya, lihat dia. Dia sepertinya tidak ramah. Mata Lu Xingchen berbinar. Dia berkata pada dirinya sendiri, Jangan gegabuh. Mari kita amati situasinya dulu. Ayo pergi. Setelah berbicara, dia memimpin dan melangkah ke portal. Dong Zheng Yang dan yang lainnya saling memandang dan berjalan masuk satu demi satu. Langsung. Panglima Besar juga memimpin 20 penjaga ke gerbang teleportasi. Segera. Semua orang muncul di tempat asing. Di bawah mereka ada barisan pegunungan yang luas. Mereka tidak dapat melihat akhirnya. Pegunungan itu tinggi dan rendah, dan puncaknya bertumpuk satu sama lain. Aliran gunung dipenuhi pepohonan yang mengjulang tinggi, dan tanaman merambat yang lebat terjerat seperti naga. Pada saat yang sama, semua orang masih bisa merasakan aura menakutkan dari aliran gunung. Di mana ini? Lu Xingchen dan yang lainnya bingung. Tiba-tiba, Dong Zheng Yang menunjuk ke suatu tempat di depan dan berkata dengan terkejut, Lihat, ada sebuah kastil kuno. Semua orang menoleh. Ada sebuah gunung raksasa setinggi beberapa ribu kaki berdiri di tengah gunung. Di puncak gunung, ada sebuah kastil kuno. Kastil itu sangat besar dan mengjulang tinggi hingga ke awan. Warnanya benar-benar hitam seperti tinta dan memancarkan aura misterius dan dingin. Dan di depan kastil, ada dua kata besar yang diukir dengan darah. Penjara Tuhan. Melihat dua kata ini, tatapan Lu Xingchen bergetar. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak enak. Langsung. Dia kemudian mengirimkan transmisi suara ke Dong Zheng Yang dan yang lainnya, menasihati mereka, semuanya, kalian harus berhati-hati karena ini adalah gunung belakang istana kekaisaran. Ibu Qin Fei Yang sekarang dipenjara-dipenjara ilahi ini. Apa? Sekelompok orang terkejut. Mengapa komandan tentara hitam tak terkalahkan membawa mereka ke penjara ilahi? Kamu tidak perlu gugup. Aku membawamu ke sini karena aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Selama kamu menuruti apa yang aku katakan, aku akan segera melepaskanmu. Kata Panglima Besar. Satu hal. Apakah karena Qin Fei Yang? Lu Xingchen sedikit mengernyitkan alisnya, tapi tidak bertanya secara langsung. Karena terkadang, Anda tidak bisa terlalu pintar. Dia memandang Panglima Besar dengan curiga dan bertanya, ada apa? Saya yakin Anda sudah tahu bahwa Qin Fei Yang membunuh Pangeran Kedua dan yang lainnya. Kata Panglima Besar. Ya, Lu Xingchen dan yang lainnya mengangguk. Meskipun masalah ini baru saja terjadi, namun menimbulkan keributan besar, sehingga segera menyebar di Istana Ilahi. Sejujurnya, Yang Mulia sangat marah sekarang. Pengajar Kekaisaran bahkan memberi perintah kepadaku untuk menangkap kalian semua dan menggunakan kalian semua untuk mengancam Qin Fei Yang. Kata Panglima Besar. Lu Xingchen mengerutkan kening dan berkata, Jadi, kamu membawa kami ke sini. Itu benar. Tetapi aku juga tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jadi, selama kamu mau bekerja sama denganku dan membujuk Qin Fei Yang untuk kembali dan menyerah, tidak akan terjadi apa-apa. Sebaliknya, jika Anda tidak mau bekerja sama, maka saya harus melemparkan Anda ke penjara ilahi untuk memikat Qin Fei Yang ke sini. Panglima Besar sangat lugas dan dapat dianggap sebagai orang yang terbuka dan terbuka. Tapi mendengar ini, Ren Wu Shuang dan yang lainnya jelas menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Tenang. Lu Xingchen melihat ini dan diam-diam menghibur mereka. Kemudian, dia memandang Panglima Besar dan menghela nafas. Tuan Komandan, hubungan kami dengan Qin Fei Yang memang tidak buruk. Namun, kami belum mencapai titik di mana kami akan hidup dan mati bersama. Saya rasa dia tidak akan mendengarkan nasihat kami. Mata Panglima Besar sedikit dingin, bagaimana kamu tahu kalau kamu belum mencobanya? Baiklah, aku akan mencobanya. Lu Xingchen menghela nafas tanpa daya, mengeluarkan kristal gambar, dan menuangkan kipertempurannya ke dalamnya. Pada saat yang sama, matanya sedikit berkedip, dan dia dengan hati-hati bertanya, bolehkah saya bertanya, apakah Kaisar tahu tentang masalah ini? Wajah Panglima Besar tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berteriak, ini bukan sesuatu yang harus kamu tanyakan. Wajah Lu Xingchen berubah, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, maaf, aku terlalu banyak bicara, maafkan aku. Tapi cahaya tak terlihat melintas di matanya. Pada saat yang sama, di puncak gunung dekat kolam naga hitam, Kin Feiyang dan Fatso telah meminum pil pemulihan wajah dan memulihkan penampilan aslinya. Lily bertanya sambil tersenyum, Saudara Kin, apa rencanamu sekarang? Fatso mengangkat alisnya, dan berkata, rencana apa yang kita punya? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Belum tentu. Lily tertawa. Fatso terkejut dan mengerutkan kening, apa maksudmu? Lily tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Kin Feiyang juga berbalik, memandang Lily dan Li Rong, dan berkata, katakan padaku, siapa kamu? Kami. Lily hendak berbicara. Pada saat ini, kristal gambar Kin Feiyang berdering. Dia mengeluarkan image kristal dan menggabungkan gumpalan battle key ke dalamnya. Langsung. Lu Xing Chen dan yang lainnya muncul. Termasuk Panglima Besar Tentara Hitam tak terkalahkan. Melihat Lu Xing Chen dan yang lainnya bersama Panglima Besar, jantung Kin Feiyang berdetak kencang. Lu Xing Chen bertanya, Saudara Kin, di mana kamu sekarang? Saat dia berbicara, dia mengedipkan mata pada Kin Feiyang. Setelah bersama begitu lama, Kin Feiyang sangat mengenal Lu Xing Chen. Dia segera mengerti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, di mana aku berada, ada hubungannya denganmu. Memang, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tetapi karena kamu, kami semua ditangkap oleh Panglima Besar. Jika kamu tidak kembali dan menyerahkan diri, aku khawatir kita akan mendapat masalah besar. Saudara Kin, bagaimanapun juga, kami adalah teman. Kamu tidak dapat melibatkan kami. Kata Lu Xing Chen. Teman-teman, aku tidak mampu berteman denganmu. Kin Feiyang mencibir, lalu menatap Panglima Besar dan mengejek, kamu ingin menangkap beberapa kucing dan anjing untuk mengancamku, Kin Feiyang. Bukankah kamu terlalu meremehkanku? Apakah begitu? Cahaya dingin muncul di mata Panglima Besar. Jari telunjuknya terangkat dan gumpalan Betelki memasuki dada Lu Xing Chen seperti kilat. Tubuh Lu Xing Chen bergetar dan dia mengeluarkan setegup darah di tempat. Dan ada lubang berdarah sebesar ibu jari di dadanya. Tapi itu tidak menyakiti hatinya. Melihat ini, tangan Kin Feiyang, yang tersembunyi di balik lengan bajunya, mau tidak mau mengepal rat. Tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Jelas sekali, dia dingin dan kejam. Kamu benar-benar tidak peduli. Panglima Besar mengangkat alisnya dan memandang Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Jika kamu tidak kembali, aku akan membunuh mereka semua. Setelah mengatakan itu. Dengan lambayan tangannya, beberapa gumpalan Betelki muncul dan memasuki dada Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Tiba-tiba, darah mewarnai langit. Bajingan. Fatso juga mengepalkan tangannya rat-rat, dan niat membunuh yang kuat muncul di dalam hatinya. Kinfei Yang diam-diam berkata, jangan impulsif, dia hanya menguji kita. Fatso berkata, Tuan Gemuk tahu dia sedang menguji kita, tapi kita tidak bisa melepaskannya. Mata Kinfei Yang bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dia memandang Panglima Besar dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak punya waktu untuk menyianyiakan waktu bersama Anda. Jika Anda ingin membunuh mereka, silakan saja. Setelah mengatakan itu, dia langsung mematikan kristal gambar, dan wajahnya langsung menjadi suram. Bos, kenapa kita tidak menyelinap ke istana kekaisaran lagi dan bersenang-senang? Wajah Fatso sangat muram. Pernah mendengarnya. Lily sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu, itu, bolehkah aku mengucapkan beberapa patah kata? Berbicara. Fatso berteriak tanpa khawatir. Saya yakin Lu Xingchen telah memberitahu Anda tentang kekuatan pengajar kekaisaran. Benda ilahi luar angkasamu tidak bisa lepas dari pencarian akal ilahinya. Jika kamu menyelinap ke istana kekaisaran sekarang, terus terang saja, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Kata Lily. Fatso berkata dengan marah, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka menyakiti Ren Wu Shuang dan yang lainnya. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Bahkan jika mereka memiliki ide ini, saya khawatir mereka tidak dapat melakukannya. Apa maksudmu? Fatso curiga. Apakah menurutmu Lu Xingchen adalah orang yang akan duduk diam dan menunggu kematian? Jika Panglima Besar benar-benar ingin membunuh mereka, dia bisa memasuki benda suci luar angkasa dan membawa semua orang pergi dari istana kekaisaran. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Fatso tertegun, dan tiba-tiba berkata, benar, benda dewa luar angkasa miliknya bisa bergerak. Dengan kata lain. Selama Lu Xingchen ada di sana, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Suara mendesing. Saat ini, sosok hitam muncul di langit di atas rawa naga hitam. Orang ini memiliki penampilan yang bermartabat. Tubuhnya setinggi tujuh kaki tinggi dan lurus seperti pohon pinus besi. Dia memegang kipas lipat di tangannya dan terlihat sangat anggun. Qin Fei yang segera merasakan aura orang ini. Saat dia melihat ke atas, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena orang ini adalah Su Ge Mingyang. Bagaimana dia tahu kita ada di sini? Setelah Fatso selesai berbicara, dia memandang Lily dan Li Rong dengan tidak ramah. Lily buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, jangan main-main. Kami tidak membocorkan informasi apapun. Su Ge Mingyang melihat sekeliling dan segera melihat Qin Fei yang dan yang lainnya. Kamu benar-benar di sini. Dia menutup kipas lipatnya dan melangkah maju. Dalam sekejap, dia mendarat di puncak gunung, dan auranya terkunci erat pada Qin Fei yang. Qin Fei yang berkata, kamu bahkan bisa menebaknya. Aku semakin mengagumi otakmu. Aku tiba-tiba teringat bahwa kita bekerja sama untuk membunuh pangeran ke-13 di rawa naga hitam. Jadi, saya ingin datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Apa kata-kata terakhirmu? Katakan padaku secepatnya. Kata Su Ge Mingyang. Kata-kata terakhir. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hanya ada satu hal yang membuatku bingung. Mengapa kamu begitu peduli pada pangeran pertama? Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu ketahui. Mata Su Ge Mingyang menjadi dingin. Dia meletakkan kembali kipas lipat di pinggangnya dan mengambil langkah menuju Qin Fei Yang. Ledakan. Pada saat yang sama. 738. Melihat ini. Ekspresi Qin Fei Yang tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, cepat pergi. Memadamkan. Mereka berempat melompat turun tanpa ragu dan segera terjatuh. Su Ge Mingyang adalah sekte perang bintang 9. Ada pun Qin Fei Yang dan tiga lainnya. Fatso telah menerobos sekte perang bintang 3, dan Qin Fei Yang adalah sekte perang bintang 4. Aura yang diungkapkan Lily dan Li Rong hanyalah sekte perang bintang 1. Dengan kultivasi mereka, meskipun mereka berempat bekerja sama, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Mereka hanya bisa lari. Kamu ingin melarikan diri. Su Ge Mingyang tertawa dengan jijik, dan dengan gerakan kaki yang misterius, dia mengejar mereka seperti pelangi ilahi. Kecepatannya sebenarnya 4 kali lebih cepat dari sebelumnya. Li Rong berseru, teknik dukungan sempurna. Pada saat yang sama. Hati Qin Fei Yang tenggelam. Sebagai sosok paling mengerikan di kekaisaran Qin besar, tidak aneh jika dia memiliki teknik pendukung yang sempurna. Tapi sekarang, menghadapi Su Ge Mingyang, yang dipenuhi dengan niat membunuh, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mati. Dengan pengembangan sekte perang bintang 9, ditambah dengan teknik dukungan yang sempurna, kecepatan Su Ge Mingyang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Qin Fei Yang dan tiga lainnya. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Qin Fei Yang. Niat membunuh muncul di matanya saat dia meninju. Bos. Fatso berteriak, dan tanpa ragu-ragu, dia berdiri di depan Qin Fei Yang. Kamu sangat setia. Su Ge Mingyang tertawa dingin. Melihat tinju Su Ge Mingyang hendak mendarat di tubuh Fatso, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membawa Fatso ke dalam kastil tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun juga, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tidak perlu terus berjuang. Saat keduanya menghilang, ekspresi Su Ge Mingyang segera menjadi menyeramkan. Memadamkan. Dalam sekejap, dia menyusul Li Rong dan meraih lehernya. Ekspresi Li Li langsung berubah, dan dia berteriak, lepaskan dia. Namun, Su Ge Mingyang sepertinya tidak mendengarkannya. Dia berdiri di kehampaan, melihat sekeliling, dan berteriak, Qin Fei Yang, keluarlah sekarang, atau aku akan membunuhnya. Beraninya kamu. Li Li berteriak. Bahkan para pangeran pun harus bersikap sopan kepadaku, apalagi membunuh siapapun. Su Ge Mingyang tersenyum dingin. Kelima jarinya tiba-tiba menegang dan meremukan leher Li Rong. Darah segar langsung mewarnai langit menjadi merah. Su E R. Melihat pemandangan ini, Li Li mengertakkan gigi dan bergegas menuju Su Ge Mingyang seperti orang gila. Kamu mendekati kematian. Pada saat ini, Su Ge Mingyang seperti raja iblis pembunuh yang menakutkan. Suara mendesing. Dia berbalik dan mengulurkan tangannya. Kelima jarinya melengkung seperti cakar elang dan mencengkeram kepala Li Li. Berhenti. Saat ini, Qin Fei Yang keluar. Sudut mulut Su Ge Mingyang terangkat. Lengannya terangkat ke udara dan mencengkeram tenggorokan Li Li. Dia kemudian berbalik untuk melihat Qin Fei Yang dan mencibir, saya pikir kamu tidak peduli tentang mereka. Adapun Li Li, dia hanyalah leluhur pertempuran bintang satu. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Su Ge Mingyang? Tenggorokannya dicengkeram oleh Su Ge Mingyang dan dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Qin Fei Yang melirik Su Ge Mingyang dan menatap Li Li, kamu memanggilnya apa tadi? Su E R. Li Li mengertakan gigi dan wajahnya dipenuhi kesedihan. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, katakan padaku, siapa sebenarnya kamu? Siapa kita? Li Li bergumam pada dirinya sendiri dan menatap Qin Fei Yang. Dia melolong, bukankah kamu sangat pintar? Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk memberitahumu? Itu benar-benar kamu. Mu Qing, Mu Su E R. Wajah Qin Fei Yang sangat muram. Sebelumnya di kastil, ketika dia mendengar Li Li, memanggil nama Su E R, dia curiga bahwa itu mungkin adalah saudara kandung Mu Qing. Dia tidak menyangka itu adalah dua orang ini. Tapi dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini berjalan bersama Lu Xing Chen. Saat itu, apakah Lu Xing Chen yang bersekongkol melawannya di mata air kuning sembilan neter? Mendengar percakapan antara Qin Fei Yang dan melihat ekspresi mereka, Su Ge Ming Yang hanya bisa mengerutkan kening, dan berkata, bukankah kalian berteman? Teman-teman. Qin Fei Yang mencibir, memandang Su Ge Ming Yang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu ingin membunuhku, lakukan apa yang kamu inginkan. Memadamkan. Selesai. Dia menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Su Ge Ming Yang sedikit bingung dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Di masa lalu, saya bersekongkol melawannya berkali-kali dan hampir menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Sekarang, aku khawatir dia tidak sabar untuk membunuhku dengan tangannya sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi temanku? Mu Xing mengejek. Su Ge Ming Yang mengangkat alisnya, niat membunuh muncul di matanya, dan berkata, kalau begitu, tidak ada gunanya membuatmu tetap hidup. Ingin membunuhku? Kamu tidak memiliki kemampuan. Mu Xing menyeringai mengerikan. Aura menakutkan yang tiada taraf tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Begitu aura ini muncul, bumi bergetar dan kehampaan terdistorsi. Bahkan Su Ge Ming Yang tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat melepaskan Mu Xing dan Musue R yang sudah mati dan mundur dengan cepat. Dentang. Saat Su Ge Ming Yang mundur, cahaya merah darah muncul dari antara alis Mu Xing. Itu sebenarnya adalah pintu batu seukuran telapak tangan. Pintu batu itu berwarna merah darah, tergantung di atas kepala Mu Xing, seolah berlumuran darah, memancarkan aura yang mengejutkan. Ini. Mata Su Ge Ming Yang penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Mu Xing menatap Su Ge Ming Yang dengan dingin, lalu menukik ke bawah dan memeluk Musue R yang sudah mati. Su E R, aku minta maaf. Aku seharusnya menghancurkan gerbang ruang waktu lebih awal, agar kamu tidak mati. Itu semua salahku. Melihat wajah Musue yang pucat, wajah Mu Xing penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Gerbang ruang waktu. Su Ge Ming Yang mengerutkan kening. Astaga. Tiba-tiba, Mu Xing mengangkat kepalanya dan menatap Su Ge Ming Yang. Matanya merah, seperti binatang gila. Su Ge Ming Yang, kan? Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Gerbang ruang waktu, bangun. Dia meraung, dan aliran Ki berwarna merah darah mengalir keluar dari tubuhnya. Ini adalah Ki dan darah di tubuhnya. Itu juga merupakan kombinasi dari pertempuran Ki dan Ki dan darah. Begitu Ki dan darah muncul, mereka terus bergegas menuju gerbang batu. Gerbang batu itu juga dengan gila-gilaan menyerap Ki dan darah Mu Xing. Saat ia menyerap lebih banyak Ki dan darah, gerbang batu secara bertahap mulai tumbuh, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Su Ge Ming Yang tidak hanya tidak bisa mendekat, tetapi dia juga terpaksa mundur. Namun, tubuh Mu Xing sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Wajahnya menjadi tua. Daging dan darah di tubuhnya dilubangi. Tak lama kemudian, ia menjadi seorang lelaki tua kurus dengan wajah penuh kerutan. Masih belum bisa dibangunkan. Dia melihat ke arah gerbang batu yang terus bertambah besar dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya redup dan tak bernyawa. Tiba-tiba, dia meraung, Qin Fei Yang, keluar dan bantu aku jika kamu tidak ingin mati. Astaga! Qin Fei Yang muncul, melihat Mu Xing dan gerbang batu saat ini, matanya penuh kejutan dan keraguan. Tapi dia tidak membantu. Mu Xing berteriak dengan cemas, aku bisa membawamu keluar ibu kota. Keluar dari ibu kota. Mata Qin Fei Yang bergetar. Dia memang ingin meninggalkan ibu kota. Tapi di saat yang sama, ini juga merupakan masalah yang paling merepotkan baginya saat ini. Karena hanya ada satu cara untuk meninggalkan ibu kota. Itu melalui altar teleportasi di pagoda. Namun, Penatu Qin sedang menjaga pagoda. Dan kekuatan Elder Qin tidak terduga. Terlebih lagi, gunung belakang adalah area terlarang di Istana Kekaisaran, dan terdapat pusat kekuatan yang menjaga pintu masuknya. Dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk memasuki gunung belakang sama sekali. Jadi, sekarang dia mendengar Mu Xing berkata bahwa dia bisa meninggalkan ibu kota, dia tidak bisa menahan godaan. Tapi dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai orang yang telah bersekongkol melawannya sebelumnya. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Selama itu di Kekaisaran Qin besar, aku bisa melakukannya kemanapun kamu ingin pergi. Melihat Qin Fei Yang acu tak acu, Mu Xing terbakar kecemasan dan meraung. Oke. Qin Fei Yang merenung sejenak dan akhirnya memilih untuk mempercayai Mu Xing kali ini. Suara mendesing. Dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Mu Xing. Tapi aura yang dipancarkan pintu batu itu langsung membuatnya terbang. Perasaan itu seolah-olah dia baru saja dihantam gunung besar. Tubuhnya hampir hancur, dan darah terus muncrat. Ledakan. Mata Qin Fei Yang tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kuat, dan dia berkata dengan tegas, bahkan sekarang, kamu masih ingin menipuku. Jangan salah paham. Aku ceroboh. Sekarang kamu bisa mencobanya lagi. Setelah Mu Xing selesai berbicara, pikirannya bergerak sedikit, dan aura tak terlihat di depan Qin Fei Yang menghilang ke udara. Qin Fei Yang dengan ragu-ragu mengambil langkah maju. Melihat tidak ada perlawanan sama sekali, dia terbang menuju Mu Xing dengan mudah. Berhenti. Tapi di waktu yang sama, Su Ge Ming Yang meraung dan mengejar Qin Fei Yang. Enyah. Mu Xing meraung dengan marah, dan aura tak kasat mata muncul lagi dari udara tipis, langsung memaksa Su Ge Ming Yang mundur. Hmm. Qin Fei Yang berbalik dan menatap Su Ge Ming Yang dengan heran. Auranya muncul, tapi dia tidak terpengaruh sama sekali. Mungkinkah Mu Xing bisa mengendalikan aura ini sesuai keinginannya? Cepatlah, aku tidak tahan lagi. Mu Xing meraung. Suara mendesing. Qin Fei Yang menoleh, dan dalam beberapa sekejap, dia mendarat di samping Mu Xing. Melihat ke pintu batu, dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Sama sepertiku. Kata Mu Xing. Qin Fei Yang tidak ragu-ragu. Tubuhnya bergetar, aliran kidan darah mengalir keluar dari tubuhnya dan mengalir menuju pintu batu. Langsung. Wajahnya penuh ketakutan. Ketika kidan darah mengalir ke pintu batu, dia segera merasakan bahwa pintu batu itu seperti jurang maut. Dan pintu batu mulai aktif menyerap kidan darah di tubuhnya. Ini. Dia melihat ke pintu batu, dan sebuah nama menakutkan muncul di benaknya. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Mu Xing dan berkata dengan heran, pintu batumu adalah senjata ilahi. Itu benar. Mu Xing mengangguk. B asteris Jingan, apakah kamu gila? Qin Fei Yang sangat marah. Tanpa ragu-ragu, dia membawa Wolf King, Fatso, Lu Hong, Trenggiling, dan ular naga hitam keluar dari kastil. Cepat dan hidupkan kembali pintu batu itu bersama kami. Teriak Qin Fei Yang. Dalam sekejap mata, dia sepertinya sudah berumur lebih dari sepuluh tahun. Lebih dari separuki dan darah di tubuhnya telah diserap oleh pintu batu. Melihat ini, Fatso dan yang lainnya juga terkejut, tapi mereka tidak menanyakan apapun. Mereka segera mendesaki dan darah mereka untuk bergegas menuju pintu batu. Senjata ilahi. Pada saat yang sama, Zuge Mingyang, yang berdiri di kejauhan, juga melihat ke pintu batu dengan kaget. Itu adalah senjata ilahi. Tiba-tiba, dia sadar dan segera mengeluarkan image kristal. Sosok emas dengan cepat muncul. Itu adalah komandan tentara hitam tak terkalahkan. Tanpa menunggu Panglima Besar berbicara, Zuge Mingyang buru-buru berkata, Panglima Besar, cepat datang ke kolam naga hitam. Qin Fei Yang dan yang lainnya ada di sini. Selain itu, mereka memiliki artefak suci di tangan mereka. Apa? Mereka memiliki senjata ilahi. 739 Lihat sendiri jika kamu tidak percaya padaku. Zuge Mingyang membalikkan kristal gambar itu menghadap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Melihat ke arah pintu batu, pupil mata Panglima Besar mengerut dan dia berkata, Beri saya koordinatnya. Oke. Zuge Mingyang mengangguk. Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat pesan antara Zuge Mingyang dan Panglima Besar. Mu Qing berkata dengan cemas, Qin Fei Yang, apakah ada orang lain di istanamu? Hanya Zuge Mingyang saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak bisa melawan. Jika Panglima Besar bergabung, mereka akan hancur. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kita sudah selesai. Dengan kultivasi kita, saya khawatir akan sulit untuk menghidupkan kembali gerbang ruang waktu. Kita bahkan mungkin tersedot oleh gerbang ruang waktu dan mati. Mata Mu Qing dipenuhi keputus asaan. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Ayo bekerja lebih keras. Kalau tidak, kita akan mati di tangan Panglima Besar sebelum darah kita tersedot kering oleh gerbang ruang waktu. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Artefak suci sebanding dengan battle scene bintang 9. Dibutuhkan sejumlah besar battle key dan darah untuk bangkit kembali. Orang suci pertempuran bintang 9 adalah eksistensi yang tak terkalahkan bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena itu, mereka hanya menggali kubur mereka sendiri dengan menghidupkan kembali gerbang ruang waktu. Saat ini, Apakah itu Qin Fei Yang atau Fatso dan yang lainnya, semuanya hanyalah kulit dan tulang. Hidup mereka dalam bahaya. Lebih buruk lagi, Panglima Besar datang bersama sekelompok penjaga lapis baja hitam. Tingkat budidaya masing-masing penjaga lapis baja hitam ini sebanding dengan Su Ge Ming Yang. Jumlahnya 50 hingga 60. Itu memang artefak suci. Begitu Panglima Besar muncul dan merasakan aura yang dipancarkan oleh gerbang ruang waktu, wajahnya dipenuhi ketakutan. Su Ge Ming Yang berkata, Apakah ada cara untuk menghentikan mereka? Panglima menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak bisa melakukannya dengan kekuatan saya. Saya harus memanggil Panglima Tentara Kirin. Setelah mengatakan itu, Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan mengeluarkan kristal gambar. Jenderal Tentara Kirin. Mata Qin Fei Yang bergetar. Dia memandang Mu Qing dengan murung dan berkata, Kali ini kamu membuat kami mendapat masalah besar. Mu Qing juga tampak getir dan tidak berdaya. Jika dia punya pilihan lain, dia tidak akan datang ke gerbang dimensi. Fatso bertanya, Bos, apakah Komandan Tentara Kirin sangat kuat? Sangat kuat. Tapi aku tidak terlalu yakin seberapa kuat mereka. Namun, tidak sulit untuk membayangkan bahwa Komandan Tentara Hitam tak terkalahkan akan meminta bantuannya. Dia pastilah seorang sein pertempuran bintang sembilan atau bahkan lebih tinggi lagi. Karena hanya eksistensi pada level ini yang memiliki kekuatan untuk melawan artefak suci. Kata Qin Fei Yang. Biksu pertempuran bintang sembilan atau bahkan lebih tinggi lagi. Fatso dan yang lainnya gemetar. Jika orang ini datang, bukankah semuanya akan tamat? Apa masalahnya? Tepat pada saat ini. Suara angku bergema di celah itu. Suaranya memekatkan telinga seperti bunyi lonceng raksasa. Qin Fei Yang dan yang lainnya menoleh dan melihat seorang pria kekar berdiri di atas kristal gambar Panglima Tentara Hitam tak terkalahkan. Pria ini tingginya delapan kaki dan tampak seperti raksasa kecil. Tubuh bagian atasnya terbuka, memperlihatkan otot dadanya yang berkembang dengan baik. Rambut merah panjangnya berkibar di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura liar. Datanglah ke kolam naga hitam secepatnya. Qin Fei Yang memiliki artefak suci. Panglima Tentara Hitam tak terkalahkan memberitahu pria kekar itu koordinatnya. Artefak suci. Mata pria kekar itu bergetar. Dia segera membuka portal dan sampai di tempat ini. Aura ini. Dia melihat portal itu dengan heran. Matanya berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat. Itu benar-benar artefak suci. Melihat Panglima Tentara Kirin datang, Zuge Ming yang merasa lega. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Panglima, kita tidak bisa membiarkan Qin Fei Yang melarikan diri. Selama aku di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri meski dia menumbuhkan sayap. Pria kekar itu tersenyum bangga. Dia mengulurkan tangannya dan Battle Key yang menakutkan muncul. Ia bergegas menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu berputar dengan gila-gilaan seolah-olah akan pecah. Melihat ini, wajah Fatso berubah. Dia berteriak dengan cemas, pikirkan cara. Bahkan kekosongan itu akan segera pecah. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Battle Key. Begitu mereka tenggelam oleh Battle Key, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa bersembunyi di kastil untuk saat ini. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Jika dalam waktu normal, kastil akan menjadi tempat terbaik untuk bersembunyi. Tapi sekarang berbeda. Jika mereka memasuki kastil sekarang, mereka akan seperti kura-kura di dalam toples. Karena, begitu mereka memasuki kastil, Suge Ming Yang dan yang lainnya pasti akan memanggil pengajar kekaisaran. Kastil itu bisa lolos dari pencarian orang lain, tetapi tidak bisa lepas dari pencarian Divine Sense dari Imperial Preceptor. Saat itu, mereka hanya akan menemui jalan buntu. Tapi sekarang, tidak ada pilihan lain. Mungkinkah kita hanya bisa menunggu kematian? Wolf King meraum di langit. Matanya penuh kengganan. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam. Kali ini, mereka benar-benar menemui jalan buntu. Dan semua ini disebabkan oleh Suge Ming Yang. Desir. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Suge Ming Yang. Jika aku tidak mati, aku pasti akan kembali untuk menyelesaikan masalah ini denganmu. Tunggu sampai kamu menyelamatkan hidupmu. Suge Ming Yang mencibir. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dia akan memimpin semua orang ke dalam kastil. Tapi saat ini, ledakan. Betel Ki yang cerah turun dari langit dan mengalir ke gerbang ruang waktu. Dentang. Dalam sekejap, gerbang ruang waktu menjadi lebih dari 10 kaki tingginya. Itu memancarkan cahaya berdarah dan mengeluarkan aura yang mengejutkan. Dan pada saat yang sama, gerbang ruang waktu juga berhenti menyerapki dan darah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ini dihidupkan kembali. Mu Qing sedikit terkejut. Siapa? Pada saat yang sama, komandan tentara Kirin meraung dan menatap ke langit. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga mengangkat kepala untuk melihat. Mereka melihat siluet buram berdiri di antara awan. Siapa dia? Mengapa dia membantu kita? Fatso terkejut. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak peduli siapa itu. Ayo pergi. Mu Qing kembali sadar dan segera membawa musuh R ke gerbang ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Ayo pergi. Qin Fei Yang gemetar dan segera memimpin Fatso dan yang lainnya. Ketika kelompok itu memasuki gerbang ruang waktu, dengan dentang keras, gerbang ruang waktu menyusut dengan cepat dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Berengsek. Kedua komandan itu sangat marah. Dengan niat membunuh yang kuat, mereka bergegas menuju awan pada saat bersamaan. Namun sebelum mereka sempat mendekat, orang yang berdiri di antara awan tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka tanpa peringatan. Siapa ini? Keluar dari sini untuk komandan ini. Keduanya berdiri di langit dan meraung. Aura mereka seperti arus deras, melonjak ke segala arah. Namun setelah beberapa saat, orang tersebut tidak muncul lagi, dan tidak ada yang menanggapinya. Di bawah, wajah Zuge Mingyang juga sangat muram. Dia mengirakin Fei Yang tidak akan bisa melarikan diri kali ini, tapi dia tidak menyangka orang misterius lain akan muncul di saat kritis. Bahkan kedua panglima besar tidak mampu menangkap penampilan sebenarnya orang itu. Dari sini terlihat betapa kuatnya orang misterius ini. Dia tidak dapat memahaminya. Apa yang telah dilakukan Qin Fei Yang selama ini? Mengapa ada ahli yang menakutkan di belakangnya? Di langit di atas pegunungan. Astaga! Sosok-sosok muncul begitu saja satu demi satu. Itu adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Di mana ini? Beberapa dari mereka mengamati sekeliling dengan heran. Pegunungan itu luas dan tak terbatas, dengan pepohonan kuno dan tanaman merambat yang rimbun. Di aliran gunung, mereka bisa merasakan aura binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Tapi aura binatang buas ini tidak terlalu kuat. Mereka pada dasarnya berada di antara Kaisar Perang dan Master Perang. Mengapa itu terlihat begitu familiar? Gumam Raja Serigala Dentang Gerbang ruang dan waktu mengikuti di belakang kerumunan dan muncul di depan Muking. Muking melambaikan tangannya dan gerbang ruang waktu terbang ke gelabelannya. Kemudian, dia menatap Musue R dalam pelukannya, matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Qin Fei Yang melirik Muking dan kemudian melihat ke pegunungan di bawah. Dia bersimpati dengan pengalaman Musue, tapi dia tidak sedih. Karena hubungan mereka awalnya bermusuhan. Raja Serigala tiba-tiba berkata, Saya ingat sekarang. Tempat ini jauh di pegunungan di luar ibu kota provinsi. Mata Fatsuo berbinar dan dia menganggup, Ya, 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 Tuan Gendut juga ingat. Ketika saudara Wolf dan saya pergi mencari elang kepala singa dan elang darah, kami datang ke sini. Qin Fei Yang berkata, Jadi, ini adalah alam roh. Fatsuo dan Wolf King menganggup. Ada sedikit ketidakpercayaan di mata Qin Fei Yang, dan dia berbalik untuk melihat Muking. Tapi Muking masih menundukkan kepalanya dan menatap Musue R dengan bingung. Wolf King menyarankan, Mengapa kita tidak melihat istana suci dulu? Kita tidak bisa pergi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, Su Ge Ming Yang mendengar bahwa mereka akan meninggalkan ibu kota. Sekarang setelah mereka berhasil melarikan diri, Tempat pertama yang dicurigai Su Ge Ming Yang dan yang lainnya adalah negara roh. Bagaimanapun, dia dulu tinggal di negara roh. Jika dia pergi ke istana suci sekarang, Ketika orang-orang dari ibu kota datang untuk menyelidiki, Keberadaannya tidak hanya akan terungkap, Bahkan orang-orang yang berhubungan dengannya pun akan terlibat. Jadi sekarang, yang terbaik adalah tidak tampil di depan orang lain, Atau bahkan memberitahu orang lain bahwa dia telah kembali. Lalu kemana kita akan pergi sekarang? Lu Hong bertanya. Saya juga tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya harus memikirkannya. Kalian pergi ke kastil dan berkultivasi. Fatso dan yang lainnya mengangguk. Awalnya, mereka sangat bangga dengan budidaya mereka saat ini. Namun ketika mereka melihat kekuatan orang-orang di ibu kota, Terutama pengajar negara, Mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung sama sekali di depan orang tersebut, Hanya menyisakan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Jadi sekarang, mereka harus berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim semua orang ke dalam kastil. Kemudian, dia melihat ke arah Mu Qing dan berkata, Orang mati tidak dapat dihidupkan kembali, Saya turut berbela sungkawa. Mu Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, Sambil meraung, Ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, Suer tidak akan mati. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Apa hubungannya dengan saya? Andalah yang ingin mengikuti saya. Jika bukan karena instruksi Lu Xingchen, Apakah aku akan mengikutimu? Mu Qing tersenyum menghina. Instruksi. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Apa yang Lu Xingchen katakan padamu? Apa hubunganmu dengan Lu Xingchen? Dia memintaku untuk membawamu pergi dari ibu kota. Mengenai hubunganku dengannya, Aku tidak punya komentar. Setelah Mu Qingchen selesai berbicara, Dia menatapmu Suer dengan senyuman penuh kasih sayang di wajahnya dan berbisik, Suer, Jangan khawatir, Kakak akan segera mengantarmu pulang. Kemudian, 740. Pil pemulihan wajah berbeda dari pil lainnya. Setelah seseorang meninggal, Hal itu masih dapat membantu memulihkan penampilan aslinya. Segera, Mu Suer dan Mu Qingchen kembali ke penampilan aslinya. Setelah bertahun-tahun, Saudara kandungnya tidak banyak berubah, Tapi mereka jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Terutama Mu Qingchen. Sekarang, Tingginya 1,85 meter, Dengan wajah kurus dengan ciri khas. Matanya yang gelap seperti dua permata hitam, Dan dia memancarkan temperamen yang mantap. Qin Fei yang mengamati saudara-saudaranya dan mengerutkan kening. Mengapa kamu menyembunyikan identitasmu? Mu Qingchen mencibir. Jika kami tidak menyembunyikan identitas kami, Maukah Anda mengizinkan kami mengikuti Anda? Qin Fei yang terdiam. Jika dia benar-benar mengetahui identitas mereka sejak awal, Dia tidak hanya tidak akan membiarkan mereka mengikutinya, Tetapi dia juga akan segera membunuh mereka. Aku akan segera kembali ke negeri terlupakan. Apakah kamu mau ikut denganku? Kata Mu Qing. Aku tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Apakah kamu pikir kamu punya tempat lain untuk pergi sekarang? Tidak ada tempat bagimu di kekaisaran Qin besar sekarang. Mu Qingchen mencibir. Qin Fei yang mengerutkan kening dan bertanya, Gerbang ruang waktu Anda dapat langsung memindahkan Anda ke tanah terlupakan. Tidak. Kata Mu Qing. Tidak. Qin Fei yang tercengang. Lalu bagaimana kamu bisa mencapai keadaan spiritual dari tanah terlupakan? Mu Qingchen berkata, Meskipun gerbang ruang waktu saya tidak bisa, Gerbang ruang waktu yang sebenarnya bisa. Apa maksudmu? Qin Fei yang menjadi semakin bingung. Ada beberapa hal yang bisa ku beritahukan padamu. Sue Er dan aku datang ke kekaisaran Qin besar untuk mencari Lusingchen. Dulu, Seorang lelaki tua di klanku meramalkan bahwa Lusingchen ada di dunia bawah. Jadi, Dia membuka pintu ruang dan waktu yang sebenarnya dan mengirim kita langsung ke sembilan dunia bawah. Kemudian, Kami bertemu Lusingchen di mata air kuning sembilan dunia bawah. Sejak itu, Kami bersembunyi di benda suci spasialnya. Kata Mu Qing. Hmm. Qin Fei yang mengerutkan kening. Ketika dia dijebak oleh Mo Shen dan yang lainnya dan jatuh ke laut kepahitan, Dia pergi ke benda dewa spasial Lusingchen. Dia ingat bahwa kedua orang ini tidak berada dalam benda dewa spasial pada saat itu. Oh benar. Lusingchen pernah memberitahunya bahwa ruang rahasia hanyalah bagian dari benda suci spasialnya. Ada ruang yang lebih besar di luar ruang rahasia. Tampaknya Mu Qing dan kakaknya sedang bersembunyi di luar ruang rahasia pada saat itu. Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang berkata, Dengan kata lain, Lusingchen yang membawamu ke ibu kota. Itu benar. Mu Qing mengangguk. Qin Fei yang bingung. Mengapa kamu mencari dia? Aku tidak bisa memberitahumu tentang ini. Kata Mu Qing. Qin Fei yang sedikit mengernyit dan bertanya, Lalu apa hubungannya dengan pintu ruang dan waktu? Pintu ruang dan waktu yang sebenarnya dapat memindahkanmu kemana saja. Misalnya, di kekaisaran Qin besar, Ia dapat langsung memindahkanmu ke mata air kuning sembilan dunia bawah atau tanah yang terlupakan. Pintu ruang dan waktu pada diriku hanyalah replika. Ia hanya dapat memindahkanmu ke dan dari benua yang sama. Kata Mu Qing. Replika. Qin Fei yang tidak percaya. Jika replikanya begitu menakjubkan, Betapa menakutkannya pintu ruang dan waktu yang sebenarnya. Aku sudah memberitahumu semua yang aku bisa. Aku tidak bisa mengatakan apapun. Bahkan jika kamu membunuhku sekarang, Aku tidak akan mengatakan apapun. Apakah kamu ingin pergi ke negeri terlupakan? Cepat ambil keputusan. Mu Qing berkata tanpa ekspresi. Tunggu. Qin Fei yang mengulurkan tangannya, Berpikir sejenak, Dan berkata, Ada pertanyaan lain. Ketika Anda bersekongkol melawan saya di sembilan mata air kuning, Apakah itu juga ada hubungannya dengan Lu Xing Chen? Tidak. Saat itu, Aku belum bertemu Lu Xing Chen, Dan aku tidak tahu tentang hubunganmu dengan Lu Xing Chen. Jadi aku ingin menyingkirkanmu dengan bantuan Feng Wuxi dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, Kami memiliki dendam yang mendalam terhadap negeri yang terlupakan. Saya harus mengambil langkah pertama. Tetapi kemudian, Aku bertemu Lu Xing Chen dan mengetahui tentang hubunganmu dengannya, Jadi aku melepaskan gagasan untuk membunuhmu. Dan Lu Xing Chen berulang kali menyuruhku untuk tidak menyentuhmu. Kata Mu Qing. Bagus kalau tidak apa-apa. Qin Fei yang menghela nafas lega. Dia khawatir Lu Xing Chen lah yang berada di balik semua ini. Jika itu masalahnya, Maka mempercayakan Ren Wu Shuang kepada Lu Xing Chen sama saja dengan mendorongnya ke jalan buntu. Dan sekarang, Setidaknya itu berarti Lu Xing Chen tidak memiliki kebencian apapun terhadapnya untuk saat ini. Selama dia tidak berselisih dengan Lu Xing Chen, Keamanan Ren Wu Shuang akan terjamin. Setelah berpikir sejenak, Qin Fei yang berkata, Dimana Anda dan Lu Xing Chen bertemu? Saat itulah Feng Wuxi dan yang lainnya menyergapmu. Saat itu, Suer dan aku sedang bersembunyi tidak jauh dari situ. Kata Mu Qing. Qin Fei yang berpikir sejenak dan berkata, Apakah ini saat Lu Xing Chen menemukan bunga kematian? Ya. Saat itu, Saat kamu bertengkar dengan Feng Wuxi dan yang lainnya, Saya menggunakan kesempatan ini untuk mengirim pesan ke Lu Xing Chen. Meskipun kamu tidak memperhatikan, Dia diam-diam menyelinap menemuiku, Dan kemudian menyelamatkan Feng Wuxi dan yang lainnya dari tanganmu. Dan, Agar tidak menimbulkan kecurigaanmu, Kami sengaja membiarkan bunga kematian tidak dipetik. Tapi kami tidak menyangka bahwa pada akhirnya, Karena bunga kematian, Kamu memergoki Lu Xing Chen sedang beraksi. Mu Qing menjelaskan. Jadi begitu. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti dan berkata, Jadi, Anda tahu alasan mengapa Lu Xing Chen menyelamatkan mereka. Ya. Mu Qing menganggup dan berkata, Tapi aku tidak bisa memberitahumu. Segera setelah dia selesai berbicara. Qin Fei yang maju selangkah, Meraih leher Mu Qing, Dan berkata dengan dingin, Jika kamu tidak memberitahuku, Aku akan membunuhmu. Kalau begitu bunuh aku. Mu Qing memandang Qin Fei yang dengan tenang, Tanpa rasa panik atau takut sedikitpun. Qin Fei yang mengangkat alisnya, Akhirnya melepaskan tangannya, Dan berkata, Kamu dan Lu Xing Chen sudah saling kenal sejak lama. Mu Qing menarik nafas beberapa kali dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Aku belum pernah melihatnya sebelum kita bertemu di Neterward. Hmm. Mata Qin Fei yang tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Jika Anda belum pernah bertemu dengannya, Lalu mengapa Mu Qing datang ke Lu Xing Chen? Rahasia apa yang dimiliki Lu Xing Chen yang tidak diketahui siapapun. Dia merasa situasi saat ini menjadi semakin misterius. Dia merenung sejenak. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di matanya, Dan dia berkata, Tunggu sebentar, Saya akan pergi ke kastil untuk berdiskusi dengan semua orang. Mu Qing mengangguk. Qin Fei yang melintas dan memasuki kastil. Fatso dan yang lainnya tidak berkultivasi. Mereka semua menundukkan kepala, Seolah sedang berpikir. Melihat Qin Fei yang masuk, Fatso segera menatap Qin Fei yang dan berkata, Bos, identitas Mu Qing tidak sederhana. Apa maksudmu? Qin Fei yang bertanya. Gerbang ruang waktu. Lihat, gerbang ruang waktu di tubuh Mu Qing hanyalah replika. Tapi replika ini sebenarnya adalah artefak suci. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Demikian pula. Jika replika gerbang ruang waktu adalah artefak suci, Lalu level senjata apa yang merupakan gerbang ruang waktu sebenarnya? Saya benar-benar tidak berani memikirkannya. Kata Fatso, matanya penuh ketakutan. Luhong menambahkan, Ada satu hal lagi, Saya yakin semua orang telah merasakan secara mendalam Betapa sulitnya menghidupkan kembali artefak suci. Fatso, Wolf Qing, dan binatang buah selainnya mengangguk. Tadi, jika bukan karena bantuan orang misterius itu, Mereka tidak akan mampu menghidupkan kembali gerbang ruang waktu sama sekali. Pada akhirnya, mereka mungkin kehilangan nyawa. Karena saat itu gerbang ruang waktu sedang aktif menyerap ki dan darah di tubuh mereka, Mereka sudah tidak berdaya. Pendeknya. Gerbang ruang waktu secara paksa menyerap ki dan darah mereka. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menghidupkan kembali artefak suci secara paksa Karena budidaya mereka tidak cukup. Pikirkan tentang itu. Menghidupkan kembali replika gerbang ruang waktu sudah membutuhkan begitu banyak ki dan darah. Berapa banyak ki dan darah yang diperlukan untuk menghidupkan kembali gerbang ruang waktu yang sebenarnya? Ini jelas tidak sesederhana satu atau dua kali. Tetapi Muqing mengatakan bahwa dia dan Musue R memasuki sembilan tingkat neraka melalui gerbang ruang waktu yang sebenarnya. Apa artinya ini? Ini berarti orang-orang di klan Muqing memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali gerbang ruang waktu yang sebenarnya. Kata Luhong. Murid Kinfei yang menyusut. Artefak suci setidaknya hanya bisa dihidupkan kembali oleh Sein Pertempuran Bintang Sembilan. Level gerbang ruang waktu sebenarnya pasti lebih tinggi dari artefak suci. Ini berarti ada seseorang di klan Muqing yang melampaui level Battle Sein. Dan Lu Xingchen ini sebenarnya ada hubungannya dengan raksasa seperti itu. Itu sangat aneh. Kinfei yang terdiam beberapa saat, lalu bertanya, jadi, apa maksudmu? Kita harus pergi ke negeri terlupakan. Karena kita tidak bisa mendapatkan jawaban dari Lu Xingchen, maka kita harus pergi ke tanah terlupakan dan mulai dari klan di belakang Muqing. Kata Fatso. Ya, kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Saya merasa Lu Xingchen, Muqing, dan klan di belakang Muqing sedang merencanakan konspirasi besar. Dan menurutku itu ada hubungannya denganmu. Lu Hong berkata dengan cemas. Mengapa menurutmu begitu? Kinfei yang bertanya. Lu Hong berkata, jika itu tidak ada hubungannya denganmu, mengapa mereka membantumu? Itu benar. Kinfei yang mengacungkan jempol pada Lu Hong, memandang mereka berdua, dan berkata sambil tersenyum, apa yang Anda katakan pada dasarnya sama dengan apa yang saya pikirkan. Fatso sedikit terkejut, dan berkata, Jadi, sebelum memasuki kastil, kamu sudah memutuskan untuk pergi ke tanah terlupakan. Itu benar. Aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya, tapi Lu Xingchen benar-benar ingin aku pergi ke negeri terlupakan. Jika itu masalahnya, maka aku akan menuruti keinginannya. Saya ingin melihat apa yang tersembunyi di tanah terlupakan. Mata Kinfei yang berkilat, dia meninggalkan kastil, memandang Mu Xing, dan berkata, Oke, aku akan pergi ke tanah terlupakan bersamamu, tapi masalahnya adalah gerbang ruang waktumu tidak dapat membawa kami ke sana. Bagaimana kita akan sampai ke sana? Mu Xing berkata, itu tergantung padamu. Aku. Kinfei yang curiga. Orang yang menjaga altar teleportasi di Butterfly Valley sekarang adalah kakek Ren Wushuang. Dengan hubunganmu dengannya, seharusnya tidak sulit untuk membuatnya melepaskan kita, bukan? Kata Mu Xing. Kinfei yang mengerutkan kening dan bertanya, apakah tidak ada cara lain? Tidak. Jika kamu bisa menghubungi klanku, itu tidak akan terlalu merepotkan. Gunakan saja gerbang ruang waktu yang sebenarnya untuk membawa kita ke sana. Tapi klanku semuanya ada di tanah terlupakan, dan aku tidak bisa menghubungi mereka sama sekali, jadi aku hanya bisa pergi ke Butterfly Valley. Kata Mu Xing. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, kalau begitu saya akan mencoba menemukannya. Mu Xing berkata, biarkan aku bersembunyi di istanamu dulu. Kinfei yang terkejut dan berkata, mengapa? Tidak bisakah kamu melihat cahayanya? Tidak apa-apa bertemu kakek Ren Wushuang. Tetapi jika aku ditemukan oleh Snow Python itu, aku akan mendapat masalah besar. Kata Mu Xing, matanya penuh ketakutan. Piton salju. Kinfei yang terkejut dan bertanya, apakah piton salju yang Anda bicarakan bersembunyi di Danau Es? Ya. Itu adalah penjaga altar teleportasi di tanah terlupakan. Mu Xing mengangguk. Seperti yang kuduga.